Kalau bisa direkam. Oh ya, terima kasih Pak. Ini akminya lupa, belum merekam. Nggak apa-apa Pak, nanti kalau nggak direkam, Bapak bisa lihat, hampir materi saya nanti di sini, Bapak. Nanti bisa dilihat di sini. Ini materi banyak sekali. Dan materi ini juga sudah sering saya sampaikan. Jadi nanti Bapak-Bapak kalau pingin belajar tentang materi-materi ke teknik elektroan, bisa nanti mengakses di channel saya, Pak. Kita lanjutkan, Pak. Terima kasih atas notifikasinya untuk merekam acara ini. Ini kami penting juga untuk merekam, karena untuk laporan juga nanti. Karena kami juga disini. Jadi begini, Pak. Kembali ke tadi. Revolusi industri itu adalah perubahan teknologi di bidang industri. Listrik juga sama, mengalami revolusi. Revolusinya apa? Kalau zaman dulu di abad 19, frekuensi yang digunakan itu konstan. 50 Hz. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri 60 Hz. Nah peralatan-peralatan sekarang, frekuensinya tidak konstan di sini. frekuensinya mulai dilakukan kontrol. Contohnya misalkan Bapak-Bapak yang mengajar misalkan instalasi motor listrik. Ada yang mengajar instalasi motor listrik, Pak? Ada. Ada. Yang diajarkan apa, Pak? Misalkan untuk starting-nya. Untuk starting-nya, yang diajarkan starting-nya pakai apa di sana? Masanya geser. Starting yang terkenal ya? Pakai doll, Pak, ya? Doll ngerti, Pak? Direct online. Direct online. Ya? Direct online. Kalau pakai direct online itu, kalau untuk motor-motor besar gimana, Pak? Pak Rengvi. Pakai pengasutan, Pak? Ya, pengasutan. Starting itu pengasutan. Ini kadang-kadang masalahnya istilahnya beda. Nah pengasutan yang banyak digunakan itu kan yang paling sederhana doll, Pak, ya? Jadi kalau motornya kecil, pengasutannya bebas. Mau pakai doll boleh, mau pakai bintang segitiga boleh, mau pakai VSD boleh, mau pakai softstar boleh. Pakai VSD. Kalau motornya besar, ya. Misalkan nih, lulusan Bapak nanti kerja di PT. Yang pakai motor-motor besar. Kalau di Jogja, misalkan Madukismo. Atau di Sari Wusada. Ya, itu motornya besar. Atau di Pembangkit, ya. Indonesia Power. Atau di perusahaan minyak dan gas. Pertamina, Petrochina, Sefron, ya. Selambersi. Atau di perusahaan Pupuk, ya. Pupuk Kaltim, Pupuk Malembang. Atau di perusahaan Petrokinia, Petrokinia Gresik, ya. Atau di perusahaan makanan, minuman, ya. Indofood, dan lain sebagainya. Perusahaan di bidang kesehatan, ada Bio Farma. Perusahaan Kimia, ada Chandra Asri, ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu yang dihadapi motor-motor ukuran besar. Nah, motor ukuran besar itu kalau pakai starting tipe doll, arus starting-nya itu sangat besar. Nah, itu Pak, gue enalati tadi yang jadi halusnya, Pak, ya. Nah, sehingga gimana? Perlu ada cara-cara untuk starting. Nah, starting yang banyak digunakan adalah bintang segitiga. Nah, bintang segitiga adalah cara-cara elektromagnetik. Ini cara-cara lama. Cara baru, pakainya apa? Pakai VSD. Nah, sehingga di sini terjadi perubahan. Yang tadinya frekuensinya konstan, pada VSD ini frekuensinya mulai diubah-ubah. Nah, ini juga menimbulkan masalah baru. Sehingga ini mempengaruhi power quality dari sistem tenaga listrik. Nanti kalau Bapak mau mendalami tentang itu, nanti silakan di materi-materi saya sudah lengkap ada semua, ya. Jadi, ini karena waktunya terbatas, saya hanya membahas tentang inti-intinya saja. Supaya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja, Bapak, ya. Nah, inti dari revolusi industri itu apa? Di sini, segala sesuatunya sekarang sudah dijalankan secara online. Dunia maya di sini. Termasuk di sini. Pembelajaran itu online. Pembelian-pembelian sekarang sudah pakai digital economy. Listrik ke depan, sekarang sudah nggak anul lagi. Sekarang isinya pulusan saja. Nggak usah membayar ke PLN. Kedepan mungkin sudah pakai kartu semua. Auto debit. Ini sistem sudah mulai canggih. Yang berikutnya ada IoT. Nah, ini untuk kontrol, monitor. Dari peralatan-peralatan, baik itu rumah tangga maupun di dunia kerja, sudah menggunakan internet. Sekarang juga dikembangkan artificial intelligence. Zaman dulu kalau melakukan pengukuran, itu kita itu, ini bagus atau tidak? Itu yang kami kerjanya semalam di, Bapak, ya. Nah, sekarang itu sudah dilengkapi dengan AI. Contoh sederhana, kita mengukur suhu, langsung muncul. Oh, ini suhunya panas, langsung warnanya jadi merah. Kalau kita misalkan menggunakan infrared termograsi untuk ngecek motor listrik, nanti kelihatan. Oh, di sini itu ada potensi bahaya. Potensi bahayanya apa? Apakah terjadi lost connection? Apakah terjadi karena ada kotor? Apakah terjadi karena elektromagnetik? Apakah terjadi karena hubung singkat? Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari revolusi industri 4 titik. Jadi nanti ke depan, sistem itu akan semakin canggih. Peran guru nanti akan semakin mudah. Kalau sekarang membelajarkan siswa akan sulit, Pak, ya. Kedepan, insya Allah, siswa nggak usah diajari, pintar sendiri, Pak. Kira-kira senang nggak, Pak, kalau begitu, Pak? Jadi nanti, Bapak, kalau mau belajar elektrikal sama saya, mungkin nggak usah ikut pelatihan, nggak usah ikut kuliah. Nanti saya transfer ilmunya mungkin ke depan, mungkin seperti itu. Transfer ilmunya seperti apa? Seperti kita mentransfer, apa namanya, flash disk saja. Nanti saya kirimkan chip-nya, chip-nya nanti diminum Bapak, Bapak langsung pinter. Zaman sekarang mungkin ini masih mimpi. Kapan itu bisa terlaksana? Suatu saat, insya Allah, nanti bisa. Nah, berkaitan dengan masalah ini, ini tadi pengantar tentang materi perkembangan di bidang elektrikal. Nah, sekarang kita bahas untuk pengantar sistem tenaga listriknya, Bapak, ya. Di sistem tenaga listrik sudah saya breakdown, pekerjaan-pekerjaan di bidang sistem tenaga listrik itu di sini, Pak. Ada perencana, ini lulusan S1. Ada pemasangan, ini SMK dan D1, D2, D3. Instalasi. Testing itu SMK, D1, D2, D3. Operasi, operator itu lulusan SMK. Pemeliharaan, ini lulusan SMK. Jadi lulusan SMK, kalau di bidang pekerjaan tentang listrik, Pak, itu banyak. Jadi lulusan SMK bisa pekerja di nomor 2, bisa di pekerja nomor 3, bisa pekerja nomor 4, bisa pekerja nomor 5. Kalau nomor 1 tidak boleh kerja di sini. Lulusan SMK pekerja sebagai perencana, ya tidak boleh. Ilmunya belum cukup. Walaupun pengalamannya lama. Walaupun dia kompeten, tapi secara legal formal tidak boleh. Bisa difahami, Pak, ya? Nah, sekarang kita lihat bidangnya. Bidang tenaga listrik itu apa saja? Yang pertama mulai dari pembangkitan. Jadi lulusan SMK, kalau nanti kerja di industri, ya kerjanya di sini, Pak. Pertama, mesti mengurusi masalah sumber listriknya. Baik sumber listriknya mengambil dari PLN maupun dari genset atau punya pembangkit sendiri. Bisa difahami, Pak, ya? Ini lulusan SMK bidang TITL maupun jaringan maupun pembangkit. Nah, yang kedua adalah saluran transmisi. Nah, biasanya saluran transmisi digabung sama jaringan distribusi. Ini lulusan SMK banyak bekerja di sini. Untuk tenaga maintenance, untuk tenaga operasional, untuk tenaga pemasangan. Masang jaringan distribusi, masang jaringan transmisi. Memelihara jaringan distribusi dan transmisi. Ini banyak lulusan SMK. Sehingga nanti kompetensi-kompetensinya nanti harus disiapkan. Nah, yang berikutnya pemanfaatan. Ini paling banyak, Bapak-Ibu sekalian. Lulusan SMK banyak bekerja di bidang pemanfaatan. Ini yang di SMK namanya TITL. Teknik instalasi tenaga listrik. Teknik instalasi. Kebanyakan instalasi untuk pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu untuk apa? Yang paling banyak untuk penerangan. Yang kedua adalah untuk daya, stop kontak. Yang ketiga nanti untuk tenaga, motor listrik. Yang keempat untuk peralatan-peralatan listrik lain. Misalkan untuk pemanas, untuk pendingin, untuk las, dan lain sebagainya. Ini nanti adalah ini. Nah, bidangnya di sini, Bapak-Bapak sekalian. Bapak-Ibu ya. Sampai di sini bisa difahami, Bapak-Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Saya, boleh, Pak? Ya, silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif, Pak. Dari SMK Negeri di Jakarta, Pak. SMK Negeri 34. SMK Negeri 34. Terima kasih, Pak. Salam buat teman-teman di sana. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Saya salam balik. Mengenai kurikulum, Pak, ya. Jadi, kan, kalau kita, ya, bagi guru, kan, kita menerima kurikulum yang ada, Pak. Kita menerima kurikulum yang ada. Sedangkan di zaman sekarang ini, teknologi yang tadi Bapak katakan udah 4.0, Pak, ya. Jadi, teknologi sudah artificial intelligence, gitu, Pak, ya. Tapi, tapi di kurikulum, kita sebagai guru tidak diarahkan ke sana, Pak. Jadi, kalau saya kan bidangnya teknik instalasi tenaga listrik, Pak. Kalau di bidang teknik instalasi tenaga listrik, itu kalau saya baca di kurikulumnya, itu tidak diarahkan ke sana, Pak. Tidak diarahkan ke teknologi artificial intelligence. Jadi, kalau saya pernah dapat pelatihan dari luar, Pak, ya, mengenai SMK Vokasi ini, Pak. Di waktu itu saya pernah berdiskusi dengan guru yang dari Perancis dan guru yang dari Jerman, Pak. Jadi, kalau di Perancis, Pak, atau di Jerman, atau di Eropa, Pak, ya. Jadi, instalasi tenaga listrik yang sederhana itu, Pak, yang penerangan, Pak. Itu mereka sudah mulai meninggalkan yang namanya ekor babi, gitu, Pak, ya. Tedus, gitu, kan. Mereka minimal itu menggunakan smart relay, Pak. Dan dikontrol oleh, misalnya, pakai lampu yang dikontrol menggunakan data, Pak, ya. Yang tadi, yang AI, itu, Pak, ya. Nah, itu mereka sudah mulai meninggalkan ekor babi, sambungan di Tedus, ya. Jadi, mereka terpusat menggunakan data yang menggunakan smart relay minimal, Pak. Tapi di kita, kurikulum itu masih mengajarkan gaya-gaya lama, Pak. Masih teknologinya teknologi 2.0, Pak. Ya, gimana kita bisa berkembang, Pak, kalau seandainya kita sebagai guru suruh mengajarkan... Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini memang sama persis, Pak, ya, Pak, pengalaman. Saya dulu pernah ke Sumarekon, Pak, ya. Jadi, saya diminta oleh Sumarekon untuk kembangkan kurikulum pelatihan bagi pekerja mereka. Sumarekon tahu, Pak, ya? Ini pengembang properti yang sangat terkenal di Indonesia, kalau rumahnya mewah, Pak. Nah, ini, Pak, betul. Ya, di Bekasi, Pak. Oh, ya, ya tahu, Pak, kalau Bekasi. Pak, Bekasi, Pak, dekat rumah saya, Pak, itu, Pak. Nah, dekat rumahnya, Pak, malah ini. Nah, ini kompetensi mahasiswa SMK atau mungkin mahasiswa, apakah nanti kalau kerja di sana siap atau tidak? Karena di Sumarekon itu semuanya sudah menggunakan teknologi yang terkini, contoh, nih, ya. Ini enggak usah jauh-jauh, di kita juga sudah ada. Memang pengalaman saya di Jerman, saya pernah di Jerman beberapa tahun, selama setahun, ya, Pak, ya? Selama setahun dan di negara-negara Eropa lainnya, memang kalau di sana itu untuk sistem kelistrikanya itu lebih maju dari kita. Sehingga di sana itu memang kompetensinya itu memang agak berbeda dengan kita. Sehingga kalau kita ikut, apa namanya, word skill, kita ngirimkan untuk lomba tingkat dunia, ya, kan? Nah, itu mungkin ya harus kita upgrade apanya. Karena memang yang di sana memang tadi, Pak, ya, link and match itu terdiri dari empat aspek, Pak. Yang pertama, quality. Quality itu apa? Kaitannya nanti dengan kompetensi. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi kebutuhan lulusan SMK dengan dunia kerja itu nyambung. Yang dibutuhkan dunia kerja apa? Yang dibutuhkan industri apa? Nah, mestinya nanti menyambung dengan kita yang ada di SMK. Jangan sampai nanti lulusan kita diajari instalasi penerangan, ya, kan? Instalasinya masih pakai jadul, sambungannya masih pakai konvensional, ya, pakai ekor babi, pakai sambungan dengan menggunakan lasdop, gitu ya. Nah, nanti pekerja di industrinya nanti yang sudah menggunakan smart relay. Nah, ini satu masalah. Nah, sehingga memang di sini, Pak, ya, kenapa saya sangat faham kenapa di SMK masih menggunakan purikulum lama. Karena di tempat kita itu kan binika tunggalika, Pak. Maksudnya binika tunggalika, faham nggak ini, Pak? Jadi, Indonesia itu kan masih binika tunggalika. Artinya apa, Pak? Perbedaannya masih sangat jauh. Kalau di Pak Arief, di Jakarta dengan yang ada mungkin di Papua, dengan yang ada di Aceh, dengan ada di yang Sulawesi, dengan ada yang Kalimantan, itu sangat jauh, Pak. Nah, sehingga pemerintah itu pendekatannya menggunakan apa? Standar minimal. Nah, mestinya kalau di tempat Jakarta, Jogja, ya, terus Medan, Makassar, Bali, gitu ya. Ya, jangan menggunakan standar minimal, Pak. Ini itu yang dikeluarkan, silapus yang dikeluarkan oleh pusat, itu kan standar minimal, Pak. Nah, kalau Bapak memang sudah mencapai standar minimal sekolahnya, bisa ditambah apa, Pak? Plus. Jangan yang sudah bagus memperlambat karena mengikuti yang dari sekolah yang lain. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, sehingga nanti tempat Bapak kualitinya, kompetensinya perlu ditambah. Nah, OSMK saya nanti saya membidiknya di kerjanya tadi. Kalau di properti, masuknya di Sumarekon, Agung Poldomoro, ya kan? Kalau di Tambang, masuknya ke Sifron, ke Pertamina, Petro-China, ya kan? Kalau di bidang ini, masuknya ke sana. Nah, di sana butuhnya apa? Kita sesuaikan, gitu loh, Pak. Bisa dipahami ya, Pak Arief, ya? Ya, Pak, ya, Pak. Ya, ini memang masalah-masalah di tempat kita, Pak, ya. Nah, Pak, ini saya sarankan bagi sekolah-sekolah yang memang sudah memenuhi standar minimal, ya, itu menambah dengan standar-standar yang bagus. Nah, ini masalahnya kadang-kadang guru-gurunya ini motivasinya mungkin kurang, nih, ya. Ngapain, Pak, saya nambah plus sama aja, itu kan? Nambah bebar, nambah kerjaan. Nggak ada apa-apanya, gitu, ya. Nah, ini memang nanti perlu ini, Pak, ya. Bisa dipahami, Pak, ya? Ya, Pak. Penting di sini, Bapak, supaya menjadi SMK unggulan, karena SMK bertaraf internasional kan sekarang nggak ada, nih. Adanya adalah SMK unggulan, maka, Pak, harus standar minimal plus. Plus apa lagi? Oh, sebagai ciri SMK di Jakarta, ya, tempat kami itu bisa instalasi untuk revolusi industri 4.0. PLC-nya jago, termasuk nanti installi smart home, ya, smart building, termasuk sistem insta, apa namanya, sistem jaringannya, nggak pakai sistem jaringan sekarang. Sistem jaringan sekarang itu kan satu arah, Pak. Jadi, di Jakarta, kalau untuk sistem jaringan pakai berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Karena di sana sistem jaringannya itu menggunakan spindle, ya, nanti akan masalah. Biasanya ngerjakan pakai jaringan yang radial. Jaringan radial itu kan satu sumber ditarik terus sampai ke ujung. Nah, kalau jaringan spindle itu kan jaringannya... Jadi, ini penting, Pak, ya, link and match itu harus dijaga kualitinya, kualiti kaitannya dengan kompetensi. Yang kedua, kuantitinya, jumlahnya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Pas, kebutuhan industri itu berapa? Yang berikutnya, timenya, Pak. Kapan industri itu butuh? Jangan pas waktu industri butuh, tempat Bapak belum meluluskan. Begitu tidak butuh, Bapak meluluskan. Lulusannya nganggur, kasihan, Pak, ya. Yang ketiga, place, tempatnya di mana? Lulusan itu mau kerja di mana ini? Di Jakarta kah? Di Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan. Ini harus menjalin hubungan dengan dunia kerja. Jadi, SMK juga perlu ini, Pak, ya. Nah, ini SMK plus. Pemerintah nggak nuntut sampai ke sana, Pak. Pemerintah nuntutnya hanya standar minimal. Maka dari itu, sekolah itu harus kreatif dan inovatif. Harapannya melalui forum ini nanti bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi di sekolah. Saya kira itu, ya, Pak, ya. Ada yang mau lain ditanyakan, silakan. Yang berikutnya, saya jelaskan tentang listrik itu menjadi primadona energi di masa depan. Jadi, bapak-bapak ibu guru yang mengajar di SMK nanti disampaikan, dimotivasi kepada anak-anak. Listrik itu energi primadona, Pak. Kenapa? Karena dia banyak keunggulan. Praktis, handal, bersih, mudah dibangkitkan, mudah dikonversi, tersedia di mana-mana, harganya ekonomis, dan aman. Ini berkaitan dengan listrik. Sehingga nanti mereka berbondong-bondong milih ke SMK listrik. Jangan gurunya nakut-nakuti. Listrik itu bahaya, gitu kan. Tidak aman itu kalau direncanakan oleh orang yang tidak kompeten. Diinstal oleh teknisi yang tidak profesional. Dioperasikan oleh operator yang tidak berpendidikan. Dan dirawat oleh orang yang tidak terampil. Maka listrik menjadi tidak aman. Kalau dia direncanakan dengan baik, diinstal oleh orang yang profesional, dioperasikan oleh yang punya sertifikasi kompetensi, dan dimaintain oleh maintenance yang terampil, maka dia aman. Nah ini tugasnya Bapak Ibu Guru, mengkampanyekan. Jadi listrik itu primadona. Jangan sampai nanti yang masuk SMK listrik, daya tampungnya 30, yang milih cuma 25. Tidak usah diseleksi semuanya masuk. Bisa dipahami Pak ya? Nah selain keunggulan, listrik juga punya kelemahan. Kelemahan listrik sampai sekarang adalah dia tidak dapat disimpan. Tidak dapat disimpan, di sini saya kasih tanda kutip. Kenapa tidak bisa disimpan? Pak, saya bisa nyimpan ini Pak pakai baterai. Saya bisa nyimpan pakai powerbank. Saya bisa nyimpan pakai UPS. Saya bisa nyimpan pakai kapasitor. Pertanyaannya, berapa besar yang disimpan? Kira-kira kalau nanti ditemukan sebuah baterai yang ukurannya kecil, bisa menyimpan besar, senang atau tidak senang ini Bapak-Bapak sekalian? Ya senang Pak. Yakin? Yakin senang ini Pak? Ada plus, ada minusnya Pak. Contoh begini ya. Kalau nanti kita menemukan powerbank, bisa menyimpan 1 megawatt dalam ukuran sebesar 1 laptop. Kira-kira senang nggak kira-kira ini? Ukuran 1 laptop itu berarti ya 25 cm, panjangnya 20 cm, tebalnya 1 cm. Senang nggak kira-kira? Nyimpan listrik sebesar 1 megawatt dalam kota seukuran laptop. 1 megawatt kalau dipakai di tempat Bapak-Bapak bisa untuk berapa bulan itu kira-kira? Kalau di tempat Bapak itu kelangganannya itu 900 VA, ya kan? Asumsinya seribu lah biar ngitungnya gampang. Seribu VA, sehari ini kan cuma 24 jam, 24 jam nggak mungkin seribu VA full kan? Jadi 1 megawatt ini bisa dipakai berapa bulan, bahkan berapa tahun. Senang nggak kira-kiranya dengan sebesar laptop? Senang banget. Senang banget. Yakin, senang banget. Kalau saya nggak senang, Bu, kenapa nggak senang? Karena potensi bahayanya besar. Manfaatnya besar, senang saya manfaatnya, tapi bahayanya luar biasa. 1 megawatt kalau nanti ini saya konsletkan, kira-kira apa yang terjadi? Plus minusnya, saya shotkan kira-kira apa yang terjadi. Rumah ibu kira-kira meledak nggak dengan 1 megawatt? Terjadi shot. Rata dengan tanah, Pak. Uji cobanya punya genset 500 KVA, Pak. Genset 500 KVA itu besar atau kecil, Pak? Besar. Besar ya, Pak. Itu disotkan kira-kira gimana, Pak? Jeblok, Pak. Maka dari itu, di sini sebenarnya Tuhan itu maha adil, Pak. Kenapa teknologi baterai itu perkembangannya tidak terlalu pesat? Ini kalau teknologi baterai ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini menjadi bomatum, Pak Ibu. Satu mobil bisa misalkan 1.000 megawatt. Tinggal dibawa mobil, masukkan orang-orang yang lagi kumpul, habis itu dikasih timer, disotkan. Juri, bisa jadi bomatum. Bisa difahami ya, Pak Ibu, berkaitan dengan masalah listrik ini. Listrik itu harus berkualitas. Ini penting, Pak Ibu, mengajarkan ke siswa-siswa SMK bahwa listrik yang nanti ditangani itu harus berkualitas. Apapun yang kita tangani harus berkualitas. Nah, kualitas itu indikatornya apa? Ada banyak indikator. Yang pertama, tegangannya stabil. Kalau tegangan tidak stabil, maka listriknya nggak berkualitas. Peralatan listrik ya cepat rusak. Ini lulusan SMK harus berkompeten ini, menghasilkan listrik yang berkualitas. Yang kedua, frekuensinya stabil. Terutama yang kerja di pembangkit. Kalau frekuensi nggak stabil, nanti dia akan lepas dari sini. Yang ketiga, fasenya imbang. Tidak terjadi perubahan. Urutan fasenya jelas. Apalagi nanti kalau main paralel ini. Saya punya trafo. Satu, misalkan DY1 dan DY5. Mau saya paralel kira-kira bisa nggak? Ini pertanyaan ini. Yang ajar instalasi kira-kira siapa ini? DY1 dan DY5 bisa diparalel nggak kira-kira? Bisa, Pak. Yakin bisa? DY1 itu jamnya ini perbedaan antara HV dan LV-nya berapa? Perbedaan HV dan LV. Ini berapa derajat? DY1 ini jam 1. Jam 1 itu 30 derajat. Jadi antara HV dan LV beda sebesar 30 derajat. Nah sekarang jam 5. Jam 5 itu beda berapa? Beda sebesar 150 derajat. 5 kali 30. Karena jam itu kan, jam trafo itu kan ada 12 jam. Satu lingkaran ini mulai dari 0, 6, 3, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Satu jarum itu besarnya adalah 30. Karena satu lingkaran penuh itu 360. Jadi kalau DY1 berarti antara belitan primer dengan belitan sekunder atau sisi HV dengan LV itu berbeda fase sebesar 30 derajat dan seterusnya. Nah ini harus tahu nih. Kalau enggak ya bisa meledak. Tidak selalu. Kalau yang DY1 dengan DY1 pasti bisa diparalel. Tapi kalau DY1 dengan DY5 itu harus dilakukan modifikasi. Enggak bisa langsung diparalel. Meledak apa itu Pak? Karena apa? Fasenya beda. Antara sisi HV dan sisi LV. Nah yang berikutnya tegangannya harus seimbang. Tegangan RST. VRN, VSN, VTN. VRS, VST, dan VTR. Itu harus seimbang. Kalau enggak seimbang gimana? Peralatan akan cepat terusan. Yang berikutnya, pelayanannya harus kontinu. Jarang sering mati. Nah sering mati kadang-kadang penyebabnya bisa gangguan, bisa non-gangguan. Contohnya, saya starting motor, tiba-tiba circuit breakernya trip. Contoh kalau di rumah, pumpa air nyala, kadang-kadang circuit breakernya mati. Karena tadi, motor listrik itu adalah beban induktif. Beban induktif itu arus startingnya tinggi. Sama dengan trafo. Trafo itu juga punya arus in-rust trafo. Nah ini cukup besar juga untuk startingnya. Nah ini adalah sistem tenaga listrik yang lama, Pak. Ini versi jadul. Ini yang sekarang kita pakai. yang dikembangkan oleh Nikola Tesla itu listriknya seperti ini, Pak. Sampai sekarang masih kita gunakan. Dari pembangkit, masuk ke trafo step up, masuk ke jaringan transmisi, terus nanti masuk jaringan distribusi, masuk ke pemakaian. Nah ini adalah untuk listrik yang dikembangkan sekarang. Nah yang sekarang seperti apa? Yang sekarang tidak seperti ini. Sekarang kita kenal istilah adalah smart grid. Sudah ngerti smart grid belum ini, Pak? Belum. Belum tahu, Pak. Belum tahu, smart grid. Kalau ini itu satu arah, Pak. Listrik di rumah Bapak itu dihasilkan dari mana? Dari pembangkit. Arahnya ke sana, Pak. Dari pembangkit lari ke mana? Lari ke transmisi. Dari transmisi lari ke distribusi. Dari distribusi lari ke konsumen. Itu listrik yang jadul. Nah kalau listriknya sekarang gimana? Sekarang pakainya smart grid. Bapak di rumah bisa menghasilkan listrik. Misalkan Bapak nanti pakai solar cell. Sehingga nanti dari listrik ini bisa dikirim ke transmisi. Walaupun listriknya kecil. Sehingga sekarang ada yang namanya KWH Export Import. Ini di sekolah sudah punya belum, Pak? KWH Export Import, Pak? Belum. Tuh, Pak. Kita kan bukan jaringan transmisi, Pak. Bukan jaringan transmisi. Bukan jaringan distribusi juga. Ya, ini listriknya bisa masuk ke transmisi juga. Jadi listrik yang smart grid itu adalah listrik yang tidak satu arah, tetapi multi arah. Nah ini penting kompetensi ke depan. Sehingga memang sistem tenaga listrik ke depan itu semakin kompleks. Nah ini yang penjelasannya ini. Ini yang lama, itu model lama kan begini. Saya punya pembangkit di sini. Ini saya transmisikan, saya distribusikan sampai ke konsumen. Ini satu arah, Pak. Nah kalau yang smart grid gimana? Ini multi arah. Ini kesana nyuplai. Mungkin yang ada di sini nanti nyuplai juga. Di sini nyuplai. Karena nanti ke depan, di smart grid itu muncul banyak pembangkit. Ada solar cell muncul. Ada turbin angin. Ada microhydro. Ada yang lainnya. Nah di kita ini masih belum seperti itu. Di beberapa negara sudah mulai menerapkan ke sana. Nah ini nanti lulusan kita nanti akan menghadapi di era seperti itu. Listriknya menjadi lebih kompleks. Nah oleh karena itu nanti perlu kita siapkan. Bagaimana nanti analisisnya? Karena semakin rumit, Pak, ya. Analisisnya. Kalau yang seperti ini kan sederhana. Karena satu arah. Ini tadi penjabarannya. Ini satu arah saja. Ini mudah. Nah nanti yang kita pelajari yang searah dulu, ya. Yang smart grid nanti insya Allah kapan-kapan nanti kita sampaikan lagi. Mulai mungkin tahun depan, ya. Kita buat kegiatan lagi, smart grid. Atau buat apa lagi. Supaya nanti ini bisa difahami. Nah perkembangan-perkembangan teknologi di bidang elektrikal, ya. Ini perlu difahami oleh tadi ya. Guru-guru ya. Supaya nanti bisa menyampaikan kesiswa. Termasuk smart go. Yang sudah punya smart go. Di sana? SMK mana, Pak? Praktikumnya sudah dimunculkan smart go. Pak Arief sudah menggunakan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, ya. Pak Agus, sudah belum? Pak Agustri? Belum, Pak. Baru teori. Baru teori. Gak apa-apa yang belum. Busri Suhartini, sudah belum? Bu Ufi, sudah? Nah, Bu Seri, silahkan. Belum, Pak. Belum, ya. Oke, terima kasih. Bu Ufi, sudah? Belum. Belum juga, ya. Nah, ini, monggo bapak-bapak sekalian, ya. Ada banyak teknologi baru tentang sistem tenaga listrik. Insya Allah nanti materinya, karena saya mengajak materi ini, ya. Insya Allah nanti video-video kuliah saya nanti saya set. Jadi, silahkan kalau mau info-info terbaru tentang sistem tenaga listrik, ya. Ada banyak sekali yang nanti perlu kita kembangkan. Nah, ini untuk sistem realnya beginilah, ya. Mulai dari pusat pembangkit, nanti sampai ke pemakaiannya seperti apa. Nah, saya kira ini bapak-bapak dan ibu sekalian sudah nguasai, ya. Ini penting, ya. Bapak-ibu, wawasan ke teknik listrikan, itu nanti perlu terus dipukuh, ya. Dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Intinya kan itu, Pak, ya. Nah, kesesuaian dengan dunia kerja itu kan nggak harus semuanya nanti dikuasai. Mungkin Bu Ufi bagian apanya, ya. Pak Agus bagian apanya, Pak Arief bagian apanya. Kalau dikuasai semuanya lebih bagus. Berat atau berat kalau semuanya, Pak? Nggak berat, Pak. Nah, kalau berat nanti dipilih. Saya bagian instalasi motornya. Saya bagian instalasi trafonya. Saya di bagian instalasi penerangannya tapi menggunakan IOT. Smart home, ya. Oh, saya bagian untuk proteksinya. Jadi enak, ya. Seperti itu nanti. Sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia, kita menggunakan standarnya PLN. Ini yang karena di sini pakainya PLN. Jadi nanti Bapak-Ibu harus difahamkan kepada anak-anak SMK. Kita ada tegangan, ada berapa ini? Extra low, ada low, ada medium, ada high, ada extra high, dan ada ultra high. Di Indonesia yang dipakai itu masih sampai 500 KV. Kalau di dunia itu yang paling tinggi, India. India itu 1.200 KV. Indonesia belum sampai ke sana karena nggak berani. 500 KV saja sering didemo, Bapak-Ibu ya. Di Jawa-Bali, 500 KV itu sering didemo. Bagaimana kalau kita pakai 1.200 KV? Nah, dengan proyek 35.000 MW, ini proyeknya pemerintah kemarin ya, mestinya kita sudah menggunakan transmisi minimal 750 KV. Tapi ini kos ya, kebetulan ini ada pandemi ya, jadi ya agak ini lagi ya. Nah, ruang lingkup di dalam sistem tenaga elektrik seperti apa? Nanti yang tentu saja, ini luas pak ya, tadi sudah saya jelaskan ruang lingkupnya. Oleh karena itu nanti Bapak-Ibu sebagai guru di SMK nanti bisa memilih ya, mana kompetensi yang mau dikuasai kira-kira yang bagian mananya. Kalau Pak Agus ngajarnya apa ini Pak Agus? Instalasi motor listrik Pak, ini juga baru ngajar ini. Nah, instalasi motor listrik itu di industri sudah sangat kompleks ini ya. Tadi ya, instalasi motor listrik mestinya Bapak harus tahu ya, komponen-komponennya apa saja. Ini ngajarnya PLD Pak? Ya, mulai dari pass button-nya, thermal overload-nya, magnetic contactor-nya, circuit breaker-nya, penghantarnya, terus nanti mengetahui hitung-hitungannya Pak ya. Kalau motor sekian KW, nanti KHA penghantarnya minimal berapa? Setting circuit breaker-nya nanti berapa? Harus hubung singkat maksimum yang terjadi di motor, kalau terjadi hubung singkat berapa? Sehingga pengamannya nanti harus berapa. Nah, untuk metode STA ini bisa pakai tadi ya, pakai doll, pakai bintang sekitiga, pakai VSD, maupun pakai soft start. Nah, biasanya nanti motor itu kan banyak digunakan untuk apa saja di industri. Ini penting sekali. Nah, ini contoh untuk sistem interkoneksi yang ada di Jawa dan Bali. Alhamdulillah sistem Jawa-Bali itu sudah terinterkoneksi. Sumatera belum, Kalimantan juga belum. Sulawesi apalagi, jadi belum terinterkoneksi ya nanti ya. Apa namanya, harus diperhatikan ya. Cilegon sudah ya Pak, ya Cilegon Pak. Gimana Bapak? Cilegon, Cilegon. Cilegon sudah Pak. Cilegon di sana banyak industri kan Pak, ya. Ada banyak yang bangkit juga di Cilegon. Ada Labuan, ya. Iya Pak. Ada Labuan Ratu, ada di Cilegon. Ada Cilegon juga ada banyak ya. Ada IP, Indonesia Power, ada Kogindu, Flores sudah, Flores sudah interkoneksi Pak. Sudah Pak, bulan Juli kemarin. Bulan Juli kemarin, Flores Barat sama Flores Timur sudah interkoneksi. Alhamdulillah Pak ya. Nah ini contoh di ini yang interkoneksi. Karena keunggulannya sistem interkoneksi apa? Kalau ada masalah, nanti bisa disupply dari yang lain. Cuma ya lebih kompleks Pak ini Pak. Karena arahnya bisa bermacam-macam nih ya. Dari Suralaya tidak hanya ke Cilegon, tetapi mungkin dari Cilegon bisa ke Suralaya. Untuk menyalakan pembangkit di Suralaya, dibutuhkan kiriman listrik dari Cilegon. Demikian juga sebaliknya. Kalau Cilegon nanti bisa dapat kiriman dari misalkan Gendul dan lain sebagainya. Nah ini adalah dari ujung Sulawaya, dari ujung Timur itu ada Gendul dan Maitro. Ada Tambak Loro, ada Tanjung Jati, dan lain sebagainya. Nah ini adalah sistem interkoneksi antara Jawa dan Bali. Saya kira itu Pak ya, nanti materi kedua akan disampaikan oleh Pak Arto. Oh iya kalau enggak salah ya Mbak Ayu, atau oleh saya Mbak. Oh iya Pak, ini sepertinya Pak Harto belum hadir. Nanti kalau misalnya hingga waktu yang jam 10 ya, itu nanti belum hadir juga, nanti bisa disampaikan aja oleh Pak Ali. Tapi sebelumnya Pak disini ada yang bertanya melalui kolom tab ya. Iya saya bertanya Pak. Saya, maaf ya Mas ya, saya tanyakan dulu yang melalui kolom chat. Ini izin admin ingin bertanya, bagaimana pendapat pemateri tentang wireless sistem tenaga listrik ditinjau dari keamanan, dari manfaat, dan dari segi undang-undang dan lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih ya untuk wireless sistem tenaga listrik. Untuk wireless sebenarnya sudah dikembangkan ya, sejak lama ya. Sistem tenaga listrik wireless sudah dikembangkan oleh gaus ya. wireless itu kan pakai apa yang menemukan ini ya. Jadi di trafo, konsep trafo ini, dengan gaus itu menemukan konsep trafo Pak. Jadi di trafo itu untuk hubungan antara primer dengan sekunder, di trafo itu tidak ada hubungan fisik. Hubungannya adalah induksi. Nah, sekarang untuk wireless itu apakah sudah bisa diimplementasikan atau tidak? Sampai sekarang efisiensinya masih belum bagus. Artinya jaraknya antara induksinya. Jadi untuk listrik wireless itu kan masih pakai teknologinya induksi atau kapasitansi. atau gabungan induksi dan kapasitansi. Nah, teknologi baru pakai gelombang mikro. Kayak microwave gitu Pak ya. Nah, untuk ke depan itu Cina sudah membuat Pak. Jadi kalau Bapak baca berita, Cina itu sekarang mengembangkan proyek gila yang namanya proyek matahari buatan. Pernah dengar ga Pak itu Pak? Ada yang pernah dengar istilah matahari buatan yang dibuat oleh Cina. Belum pernah. Kenapa Cina mau membuat matahari buatan? Karena kalau kita pakai solar cell, itu efisiensinya rendah. Kenapa? Karena solar cell itu kan kalau di bumi, itu terhalang oleh atmosfer bumi. Sehingga sampai sekarang efisiensi solar cell itu di bawah 30%. Mungkin yang sekarang 40% ya. Teknologi sekarang, tapi yang lama-lama masih di bawah 30%. Mungkin sekarang sudah mencapai 40%. Nah, untuk bisa mencapai 100%, gimana caranya teknologi solar cell? Cina membuat pembangkit PLTS-nya itu di ruang angkasa. Maka dari itu sekarang kita harus mencari untuk melakukan riset di ruang angkasa. Ini Indonesia seringkali enggak memikirkan sampai ke sana ya. Kita itu sering ribut masalah hal-hal yang tidak penting dan tidak urgent. Sementara negara-negara lain itu sudah memikirkan sampai membuat pembangkit di luar angkasa. Jadi, PLTS-nya tidak ditaruh di bumi. Naruhnya di mana? Di ruang angkasa. Nah, bagaimana mengirim dari ruang angkasa ke bumi? Tentu saja nanti pakainya gelombang mikro. Tapi ini gelombang mikro kalau bocor ini bahayanya ngeri sekali, Pak. Jadi ini melebihi dari nuklir. Bahayanya. Karena gelombang nuklir dari angkasa diturunkan langsung ke bumi. Nah, sampai sekarang memang ini belum menjadi realita. Gelombang mikro-nya sudah diimplementasikan, Pak, ya. Untuk microwave, ya. Untuk beberapa peralatan-peralatan di dalam pengamanan, ya. Tapi untuk secara skala besar, itu belum diimplementasikan. Demikian juga untuk wireless yang ini. Ini baru diimplementasikan untuk charger saja, Pak. Kalau Bapak beli HP yang high quality, ya. Contohnya misalkan iPad atau Samsung yang versi sultannya, gitu ya, Pak. S20, Galaxy S20, atau yang baru itu Huawei P40, gitu ya. Atau iPhone 12. Ada yang punya, Pak? Ini sudah menerapkan wireless charger. Ini listrik tanpa penghantar. Prinsipnya pakai apa? Prinsipnya pakai induksi dan kapasitansi. Mirip yang dikembangkan oleh gaus. Kalau gaus pakainya induksi. Nah, cuma di sini terbatas jaraknya nggak boleh jauh. Kalau jaraknya jauh, nanti efisiensinya rendah. Ini termasuk untuk charger mobil, ya. Ini sekarang sudah dikembangkan dengan menggunakan teknologi wireless. Kemarin saya ketemu dengan adik kelas saya yang bekerja di Singapura. Kebetulan dia mengembangkan wireless charger untuk mobil yang produksi Korea itu. Hyundai, sama Kia. Hyundai, sama Kia. Jadi mereka sudah mengembangkan mobil listrik. Kalau mobil listrik kan repotnya akan ngecasnya. Nah, sekarang mereka sudah mengembangkan untuk mengecas mobil listrik itu lewat wireless. Jadi nanti mobil itu diparkir, nah di bawahnya parkiran itu nanti ada wireless charger. Jadi nanti baterai dengan wireless charger itu jaraknya harus pas. Nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh miring. Karena kalau miring ya nanti nggak bisa efisien. Nah, sekarang teknologi wireless baru sampai di situ. Saya belum tahu ini untuk matahari buatannya Cina, apakah bisa berhasil atau tidak. Ini kalau berhasil ini spektakul, Pak. Kalau matahari Cina, buatan Cina itu berhasil. Amerika sendiri belum berani riset untuk pakai gelombang mikro untuk menyalurkan energi yang super besar. Ini mungkin satuannya tidak megawatt, tidak gigawatt, tetapi terawatt, Pak. Karena dia membuat solar cell-nya ukurannya sebesar pesawat. Itu sangat besar di ruang angkasa. Karena di ruang angkasa kan tidak mengenal malam dan sore, Pak. Semuanya siang, karena matahari itu 24 jam. Dan itu kan jaraknya dengan matahari kan lebih dekat. Sehingga itu dikatakan sebagai matahari buatan. Semoga berhasil lah ya. Silahkan, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Saya mungkin sedikit argumen, Pak. Kalau matahari buatannya dibuat, jadi diimplementasikan Cina, andainya misalnya ditembakkan ke benua artik atau daerah yang banyak saljunya, kan bisa saja dunia tenggelam, Pak. Ya, betul, Pak. Ini pertanyaan bagus. Seandainya Cina itu salah kontrol, salah kontrol nih kan, kontrolernya misalkan error nih. Bisa saja. yang ditembakkan itu harusnya ke koordinat yang ada di Cina, melesetnya jauh. Melesetnya misalkan di Greenland. Atau di Artik. Salju abadi di sana bisa lelah. Kalau salju di sana bisa lelah, dunia bisa tenggelam. Sehingga ini juga masih riset sampai sekarang. Tapi yang mestinya ini, kalau yang di luar angkasa kita nggak punya otoritas. Karena kita nggak punya teknologi. Maka dari itu kalau Indonesia ingin bermain di dunia internasional, ya kita harus bermain di sana. Sementara ini yang punya stasiun luar angkasa itu kan baru tiga negara, Pak. Amerika, terus Rusia, dan Cina. Jepang sendiri belum punya. Nah sekarang yang mau membuat stasiun baru itu kan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu sudah mulai mengembangkan teknologi luar angkasa. Karena mereka dananya unlimited, Pak. Uni Emirat Arab itu nggak masalah untuk pendanaannya. Nah Indonesia masih sangat jauh untuk memikirkan ke sana. Nah ini mestinya juga ada konsorsium kesepakatan. Kayak nuklir itu kalau dibiarkan bahaya sekali, Pak. Maka ada kesepakatan-kesepakatan supaya nanti itu boleh ngembangkan tetapi dalam skala potensi bahayanya yang nanti bisa dibatasi. Saya kira itu, Pak. Tapi ini masih dalam riset, Pak. Belum implementasi. Masih dalam skala riset. Nah ini yang dikhawatirkan dunia tadi, Pak. Kalau gelombang mikronya itu nembaknya tidak ke Cina. Tapi nembaknya ke kutub. Nanti ujung-ujungnya jadi senjata pengunuh masal. Ya namanya teknologi begitu, Pak. Teknologi itu kan tergantung yang menggunakan, Pak. Ya, sedikit, Pak. Kalau yang menggunakan... Ya, silakan, Pak. Mungkin ini keadaan yang kita hadapi di Indonesia. Mungkin saya menanggapi tadi apa yang Pak Muhammad katakan. Bahwa Indonesia itu, kita orang-orang Indonesia itu tidak memikirkan teknologi seperti negara-negara maju. Sebenarnya kita sudah memikirkan, Pak. Dan orang Indonesia itu banyak yang cerdas-ceerdas, Pak. Cuman masalahnya, Pak. Terkadang sifat kita ini semi-kapitalis. Adalah sifat-sifat monopomi. Khususnya yang mungkin boleh jadi, ini minta maaf sekali lagi, Pak. Bukannya saya akan... Kita hanya merunut realita yang ada. Bahwa perusahaan-perusahaan daya bewa, seperti itu. Apabila ada anak-anak yang berprestasi, yang bisa menemukan teknologi baru, yang bisa diimplementasikan untuk meringatkan pekerjaan, atau apapun itu, yang sifatnya mungkin menyentuh kefinansial, maka akan rame-rame dikeroyok, Pak. Contohnya seperti misalnya banyak kita dengar tentang mobil listrik yang mau dikembangkan di Indonesia. Ternyata ketika berbenturan dengan perusahaan-perusahaan yang besar, mereka menganggap itu saingan. Orang-orang Indonesia yang pintar-pintar itu malah jadi terasingkan ke luar negeri, Pak. Mereka harus mencari space sendiri untuk mengekspresikan imunnya. Contohnya seperti misalnya, yang bukan rahasia umum lagi ya, seperti Pak Habibie. Itu almarhum Pak Habibie, mudah-mudahan beliau tenang di alam sana. Itu luar biasa. Punya 40-an hak-hak tem di bidang pesawat. Tapi ketika dia ingin mendirikan perusahaan mergentara besar di Indonesia, malah jadi dikeroyok rame-rame, bagaimana cara dia harus tidak punya kekuasaan untuk mewujudkan itu semua. Ini penyakit di Indonesia, Pak. Karakter kita itu bukan karakter orang yang terbuka untuk maju, tapi lebih kepada memperkaya golongan tertentu. Contohnya satu, misalnya kalau misalnya kita dari SNK ingin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMF, itu terkadang mereka menutup diri, Pak. Saya sering juga konsultasi dengan kawan-kawan, kenapa seperti itu. Jangankan di daerah Bapak, di Aceh, Pak. Di daerah Jakarta saja, mereka lakukan seperti itu, kata teman. Jadi, kadang kesempatan kita untuk bersinergi dengan perusahaan-perusahaan atau saling sharing ilmu, itu terkadang terbentur di situ, Pak. Jadi mereka seolah-olah kurang welcome untuk anak-anak kita ikut magang, anak-anak kita bisa ikut kerjasama atau bagaimana, Pak. Jadi kriteria mereka tinggikan, yang ujung-ujungnya kita jangan ikut-ikutan di situ, Pak. Jadi seolah-olah ini ranah kami, jangan diganggu. Dan sana saja. Kamu kalau mau ngajar anak-anak, silakan ngajar saja, deh. Terserah. Padahal sungguh anak-anak itu nanti akan bisa terjun ke industri apabila pengalaman industri itu memang dialami dia sendiri. Saya rasa seperti itu. Mungkin sebagian kecil dari kendala kita. Ya, terima kasih, Pak. Ya, memang kita kalau dari sisi SDM banyak, Pak, yang saya selama di Jiruman itu banyak teman-teman yang di sana juga jadi profesor, Pak. Jadi di tempat saya tinggal, di Dresden itu ada banyak sekali orang-orang kita yang kerja di sana juga dan pekerjaannya juga lumayan bagus. Salah satunya jadi profesor di sana, ngajar ya. Termasuk salah satu profesor yang termuda juga dari Indonesia. Termasuk Aji, kalau kita bicara Habibie, ya patennya banyak. Nah, memang kelemahan kita itu ya kalau saya melihat itu, mungkin kita itu manajemennya kurang bagus. Nah, manajemen itu kan kaitannya dengan planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi kita itu ibaratnya kalau main sepak bola itu sporadis, Pak. Apa itu sporadis? Spora itu kan biji-bijian, ya. Biji-bijian bunga itu kan kalau dikena angin, anginnya ke utara, ya ketiup ke utara. Anginnya ke barat, ketiup ke barat. Anginnya ke selatan, ikut ke selatan. Sama ini, kita itu model manajemen kita masih ke sana. Belum terstruktur sistematis. Nah, ini yang mungkin ke depan perlu kita penuhi bersama, Pak. Saya kira sekarang untuk pemerintah sekarang sudah mulai mengarah, ya. Dari dulu-dulu sebenarnya sudah mulai mengarah, untuk pemerintah itu. Cuma memang tergantung dari implementasi, dari macam-macam. Tapi semoga nanti ke depan menjadi lebih baik. Saya kira itu, Pak. Kita yang penting berusaha saja, berdoa. Saya sendiri juga kadang mengalami gendala, tapi alhamdulillah kalau untuk masalah, karena saya juga sering berhubungan dengan teman-teman, memang di sini yang diperlukan itu nanti adalah membangun jaringannya. Kalau kita ingin link and match dengan dunia kerja dan industri, maka kita harus membangun jaringan. Nah, membangun jaringan yang paling utama adalah kemampuan komunikasi. Nah, bagaimana kita komunikasi bisa dengan surat, bisa dengan telpon, bisa dengan live seperti ini, bisa dengan yang lain. Insya Allah nanti kalau kita komunikasinya baik, itu nanti bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu ya, Pak. Monggo kalau ada yang lain, silakan. Jadi berkaitan dengan masalah teknologi itu, Pak ya, wireless listrik itu sudah sejak lama dikembangkan, dan sampai sekarang juga terus dikembangkan. Tapi memang sampai sekarang masih sebatas ukurannya tidak terlalu besar. Ya, paling tadi saya katakan untuk charging, untuk charging peralatan-peralatan elektronik, termasuk mobil listrik. Kalau mobil listrik itu sudah skalanya sudah kawih, Pak. Kalau baterai mobil listrik itu bisa nyampe 15 ribu kawih kapasitasnya. Tergantung dari CC-nya dia. Tergantung jarak tempuhnya yang mau didesain. Nah, ini sudah banyak dikembangkan, termasuk mobil listrik Tesla itu sudah ngembangkan untuk wireless charging. Termasuk untuk yang mobil listriknya dari Korea juga sudah ngembangkan. Mungkin yang produksi Indonesia juga sudah ngembangkan. Karena teknologinya tidak terlalu susah untuk wireless charging ini. Ya, ini tadi ya bisa pakai induksi, bisa pakai kapasitasi, bisa pakai gelombang elektromagnetik. Salah satunya pakai gelombang mikro. Bisa pakai gelombang-gelombang yang lain yang nanti itu bisa mentransmisikan energi litik. Cuma memang jaraknya masih terbatas. Termasuk Cina itu kan proyek Bumbastis ya. Mau menembakkan dari ruang angkasa ke bumi itu kan jaraknya kan berapa ribu kilometer. Itu juga jaraknya sangat jauh itu. Apakah nanti efisiensinya bisa tinggi atau tidak? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Misalkan di sini efisiensinya 10%. 10% kalau yang didapat di sana misalkan 1 tera yang sampai ke sini kan 1 tiga gitu ya. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Monggo kalau ada yang lain silahkan Pak. Sambil menunggu Pak Hartoyo ini untuk mengisi materi yang kedua. Suaranya sudah jelas? Ini kok ada yang bilang suaranya enggak jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Oh jelas, alhamdulillah. Pak, sangat jelas. Monggo kalau ada yang lain silahkan. Mbak Dia, silahkan. Pak, mau tanya? Ya, silahkan Bapak. Untuk di bengkel teknik elektro itu apa masih dibuat siswa SMK untuk apa? LKS atau UKOM itu Pak Uji Kompetensi? Ya, masih Pak. Oh masih? Ya, untuk LKS masih insya Allah UNY sebagai lembaga pendidikan pemerintah milik negara itu masih berkomitmen terhadap SMK. Jadi SMK itu kan anak-anak kita kan? Karena guru-gurunya kan alumni kita. Walaupun ada yang alumni UNES, ada alumni UNESA, ada alumni UNC, ada alumni UPI, dan lain sebagainya. Tapi kita menganggap SMK itu ya anak kita. Sehingga kalau SMK membutuhkan sesuatu, silahkan saja. Datang ke kampus ya. Cuma sekarang karena pandemik COVID-19, mungkin SOP-nya lebih ketat ya. Kalau dulu itu mudah, kalau sekarang mungkin agak ketat ini. Saya sendiri kalau masuk kampus ya prosedurnya ketat ini karena masih COVID-19 ya. Dan Jogja termasuk masih relatif. Juna Merah, Pak. Iya, masih Juna Merah. Saya di Cilegon, Pak. Jawab, Pak. Oh, Pak Bambang di Cilegon. Bintang, Pak. Bintang, Pak. Pak Bintang, Pak. Mas Bintang ya? Iya. Dulu pembelinya Bapak saya. Oh, iya, iya, iya. Sekarang saya jadi guru listrik, Pak. Di Cilegon. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ini lagi ngembang. Silahkan materi-materi saya di YouTube kalau apa namanya, itu diakses ya. Supaya nanti menambah wawasan berkaitan dengan ilmu teknik listrik. Kalau nanti mau kolaborasi buat konten, monggo boleh nanti dengan saya. Biar lebih lengkap ya. Termasuk untuk promosi sekolahnya boleh, Pak. Itu YouTube saya yang akses orang-orang industri, Pak. Oh, siap. Kalau Bapak lihat komentarnya itu banyak teknisi, banyak engineer, banyak operator. Bisa bagi link-nya nanti, Pak, di chat terubah untuk YouTube, Pak. Saya juga bisa pasang anak-anak. Oh, ceng link-nya. Oke, saya aja bagikannya. Ya, sebentar, Pak. Nanti kita bisa subscribe, Pak. Boleh, boleh, Pak. Silahkan. Nanti saya bagikan link-nya. Sebentar, Pak, ya. Ini komputer saya agak lambat. Nah, disini sudah mencapai. Cat, saya bagikan di link-nya. Ini sudah, Pak? Monggo. Silahkan bagi Bapak-Ibu yang mau mengakses. Itu ada banyak. Insya Allah, selama nanti saya masih bisa membuat konten yang bermanfaat, nanti saya buat konten-konten yang... Kalau mau request konten, Monggo juga boleh. Oke, terima kasih. Monggo kalau ada yang lain mau ditanyakan. Silahkan, Ibu Sri Zuharti ini kelihatannya mau tanya ini. Ibu Sri dari mana ini, Ibu Sri? Pak Bungton, Pak, di Jogja sudah tetap muka belum, Pak? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang masih daring. Rencananya semester ini, tapi kelihatannya instruksi dari pemerintah kan masih PPKM, ya. Jadi, semester ini kemungkinan masih daring, sambil menunggu perkembangan. Nanti kalau perkembangannya baik, kemungkinan nanti akan tetap muka. Vaksin ya, Pak, ya? Kalau vaksin sih rata-rata sudah, ya. Untuk dosen, sudah. Guru-guru, kita kelihatannya sudah banyak yang vaksin. Mahasiswa juga sudah banyak yang divaksin, ya. Pak, saya boleh bertanya lagi, Pak. Silahkan, Pak. Pak Arief. Mengenai perkembangan teknologi, Pak, ya? Ya, silahkan, Pak. Saya juga kebetulan, selain jadi guru, sampingannya kerja di industri, Pak. Wah, mantap ini, Pak. Industri apa, Pak? Industrinya? Kontrol, Pak. Kontrol. Nah, ini saya sarankan nanti ikut itu, Pak. Kalau kerja di industri, nanti saya sarankan masuk ke PSPPI, Pak. Program Profesi Insinyur. Oh, gitu. Karena nanti... Bagaimana, Pak? Silahkan. Cuma subpon aja, Pak. Cuma subpon. Jadi, nggak... Freelance lah kerjaannya, gitu, Pak. Jadi, nggak terlalu mengikap, gitu, Pak. Tapi, Alhamdulillah, sering ada pandangan. Tapi, ini, Pak. Saya kan berkaca kepada yang saya kerjakan, Pak, ya. Kebetulan pekerjaan saya kan ada kaitannya dengan apa yang Bapak katakan, gitu, kan. Atau apa yang katakan Bapak-kaitannya. Nah, ini... Apakah ada, Pak? Misalnya, saya juga sangat miris, Pak, ya, tentang keadaan SMK yang sekarang, gitu, Pak. Ini kan membahas tentang asosiasi guru dan dosen, Pak, ya. Jadi, saya pengen itu ada evaluasi, Pak, mengenai anak-anak SMK yang zaman sekarang ini. Kalau di industri itu, Pak, banyak anak-anak SMK itu yang... Makanya tadi saya bilang, Pak, kurikulumnya itu tidak mengikuti, gitu, kan. Kurikulumnya itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, setelah mereka lulus, gitu, kan, ilmu-ilmu yang dasar-dasar itu, ya, akhirnya mereka kembali lagi menjadi... Apa ya? Istilahnya, kasarnya itu kuri, Pak. Tuli. Jadi, dia... Kita kan dididik sebagai... Operator, Pak, ya. Minimal, gitu, kan, misalnya. Tapi, ujung-ujungnya... Di kurikulum yang... Sifatnya, apa yang saya baca itu sampai... Operator, tingkatnya. Tapi, ujung-ujungnya mereka tidak bisa, gitu, untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Karena di industri itu... Teknologi-teknologi yang tadi saya katakan, gitu, kan. Bisa teknologi yang analog, gitu, Pak, ya. Itu sudah mulai ditinggalkan, Pak, gitu, kan. Berarik ke teknologi digital. Nah, itu sangat miris, Pak. Apakah ada, gitu, Pak, evaluasi, gitu, Pak, di pihak kampus, gitu, kan, atau di pihak sekolah yang bisa menyondingkan, mensondingkan ke bagian kurikulum SMK, gitu, Pak. Atau bagian kurikulum di kementerian, gitu, Pak. Biar SMK kita itu berkembang, Pak. Jadi, nggak pakai yang tadi Bapak katakan, ya. Oh, di mana sudah pakai solar cell, pakai buatan matahari, gitu, kan. Itu kan sebenarnya dari guru yang pandai dididik, mengikuti pengembangan zaman, lalu dikeluarkan ke siswanya, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak Arief, ya. Ini salah satu pertanyaan sulit, ya. Karena ini menyangkut kebijakan. Berkaitan dengan kurikulum. Tadi sudah saya jelaskan, Pak, ya. Idealnya, idealnya yang namanya kurikulum itu untuk pendidikan vokasi ini kan kita bicaranya pendidikan vokasi, Pak, ya. Jadi, kalau pendidikan vokasi itu ya harus ada link and match. Ada keterkaitan dan kecocokan. Jadi, pendidikan vokasi apapun bentuknya, mulai dari SMK, D1, D2, D3, D4, S2 terapan, S3 terapan, itu harus link and match. Link and match itu adalah kesesuaian dan kecocokan. Nah, mestinya filosofinya menggunakan filosofinya si proser. Ini mestinya guru-guru, ya. Para pengelola pendidikan vokasi itu paham filosofinya seperti apa. Filosofi pendidikan SMK itu ya mengacunya ke mana, ya. Mengacunya ke tadi teorinya prinsip-prinsip pembelajaran proser. Nah, pembelajaran proser itu apa, ya. Pembelajaran proser kalau diterapkan di Indonesia, mungkin sebagian SMK bubar, Pak. Yang pertama apa, yang pertama itu. Jadi, prinsip proser itu ada 16 prinsip. Yang pertama, ya. Yang pertama itu gurunya dulu, Pak. Guru yang pelajar itu ya harus pernah mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang yang mau diajarkan. Ini yang agak berat, Pak. Memang kalau kita ideal, ya mengikuti. Jadi, pemerintah itu begini, Pak. Pemerintah itu kalau mau terlalu ideal, nanti nggak jadi, Pak. Sehingga kadang-kadang kita itu, yang penting jalan dulu. Kalau ada kekurangan, nanti kita benai. Ini memang ada dua pendekatan, Pak, ya. Pendekatan yang sifatnya menyeluruh, ya. Kalau orang bilang, kalau orang Islam bilang itu kan kafah gitu, ya, Pak. Kalau kafah diterapkan kira-kira pada setuju nggak? Saya kira banyak yang nggak setuju juga, ya. Nah, ini sama dengan pendidikan vokasi. Kalau diterapkan secara kafah prinsip dari proser, ya maka mungkin sebagian SMK bubar. Karena apa? Pertama, gurunya. Gurunya harus punya kompetensi dan pengalaman kerja di bidang yang mau diajarkan. Bapak ngajar instalasi motor listrik. Ya, Bapak harus pernah punya pengalaman ngajar itu. Bekerja sebagai instalatir motor listrik. Bapak ngajar instalasi trafo. Bapak harus punya itu. Bapak mengajar untuk instalasi penerangan. Harus pernah itu. Nah, ini yang sulit. Apalagi nanti kalau konten-konten baru. Kalau tidak ada gimana? Mau nggak ikhlas nggak guru-guru kalau nanti kita gurunya kita import. Guru Vietnam, guru Thailand, guru China. Nanti ribut lagi. Nah, ini memang agak sulitnya di situ. Itu baru dari sisi yang pertama, guru. Karena kan komponen pendidikan itu ada, minimal ada delapan standar. yang kedua apa? Nah, sarana-prasarananya. Jadi, alat yang digunakan untuk pembelajaran itu harus sama persis dengan yang ada di dunia kerja, Pak. Bapak kalau mau ngajarkan di dunia kerja itu masang MCB, MCB yang digunakan itu mereknya misalkan Schneider, Hager, Panasonic, ya nanti di sini yang digunakan itu, Pak. Kalau yang digunakan di sana saklarnya, jenisnya saklar tunggal, saklar ganda, saklar tukar, saklar apa, di sini pun ada. Persis. Kalau di sana menggunakan motor listriknya, jenisnya ini, di sini sama persis. Sulit apa sulit, Pak? Itu, Pak, kira-kira. Itu baru dua, Pak, ya. Pertama, gurunya. Kedua, kalatnya. Yang ketiga, metodenya juga harus sama. Ini prinsipnya berusaha. Yang keempat, ya kan? Suasananya juga harus sama, Pak. Jadi, jangan kita itu kalau di sekolah, suasananya santai, ya. Karena kalau di industri, suasananya itu, budayanya beda. Maka harus dikembangkan budayanya. Nah, seringkali kita itu budayanya nggak pernah dikembangkan. Budaya disiplin, budaya safety, budaya tepat waktu, budaya ini kita lihat berapa? Nah, ini memang berat, Pak. Ada 16 prinsip ini kalau diterapkan, saya kira ini agak berat, ya. Di sekolah-sekolah, ya. Kalau memang itu diterapkan. Nah, oleh karena itu gimana? Pendekatan yang dipakai pemerintah, yang sudah ada, itu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Nah, SMK diminta untuk melakukan evaluasi diri. Oh, SMK Negeri 3 Jakarta itu keunggulannya apa? Kekurangannya apa? Nah, nanti kekurangannya itu dibuatlah program. Sehingga nanti kekurangannya tahun demi tahun, waktu demi waktu, nanti bisa tertutupi. Keunggulannya nanti bisa kita sampaikan ke industri. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau bicara tentang pendidikan yang ideal, kami ya, di perguruan tinggi, kami sering diskusi dengan pemerintah ya. Dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan SMK. Nah, sejak zaman dulu Pak Joko diteruskan oleh Pak Mustafirin Amin. Sekarang diteruskan lagi oleh Pak 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 Kroon. Itu sudah kami sosialisasikan tentang itu. Termasuk konsep yang sekarang untuk masalah vokasi, Pak Dirjen vokasinya, itu tentang perkawinan antara dunia industri dan dunia pendidikan. Nah, ini perkawinan itu ya juga nggak mudah. Ya kan? Karena kan mestinya ada lembaga sendiri. Ini kalau pengalaman saya di Jerman, Pak ya. Kalau di Jerman itu semua pekerjaan itu harus ada pendidikannya. Jadi lulusan SMA, kalau di Jerman, itu nggak boleh langsung kerja, Pak. Bisa difahami, Pak. Kalau di Indonesia, kira-kira kalau industri butuh tenaga kerja antara lulusan SMA dan lulusan SMK, kira-kira milihnya yang mana, Pak? SMA kebanyakan, Pak. Milihnya SMA. Kenapa kalau milih SMA? Karena mudah dibentuk. Mungkin dia keterampilannya kurang, tapi mudah dibentuk. Nah, ini mestinya dibuat aturan oleh pemerintah. Kalau SMA itu nggak boleh kerja. SMA itu untuk melanjutkan. Sehingga di Jerman, Pak, jumlah SMK dengan SMA itu lebih banyak SMK. bagi orang-orang yang ingin cepat kerja, ya maksudnya SMK. SMA itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mau melanjutkan perguruan tinggi. Nah, ini yang mungkin perlu banyak aspek yang perlu kita kembangkan. ini kalau bicara tentang masalah kebijakan itu sangat luas, Pak. Mungkin sehari nggak selesai, Pak? Saya kira itu perusahaan sebaik mungkin untuk mencapai kondisi yang seperti itu. Saya boleh. Jadi, kalau... Maaf, Pak. Sebelumnya. Ya, gimana, Pak? Mbak Dia? Ya, sepertinya Pak Hartoyo sudah hadir. Ya, sudah join. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Hartoyo. Selamat pagi, Pak dan Bapak-Ibu semuanya. Alhamdulillah, Pak Hartoyo sudah hadir. Diaktifkan kameranya, Pak. Ya, sudah. Mohon diaktifkan, Pak Hartoyo. Matur nuwun. Berarti ini kita sesi dengan pengantar STL oleh Pak Ali. Kita lanjutkan kepada komponen STL yang akan disampaikan oleh Dr. Hartoyo, SPD MPD MP. Beliau merupakan Keprodi D4 Teknik Elektro, Fakultas Teknik UNY, dan merupakan praktisi industri. Baik, kepada Pak Hartoyo, apakah sudah bisa kita mulai? Sesi berikutnya ini? Ya, bisa, Pak. Oh, enggak. Baik, kepada Pak Hartoyo, disilahkan. Baik, terima kasih, Pak Dia Ayu ya namanya. Enggak, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang saya hormati, Pak Dr. Muhammad Ali. Kan dikit. Dan juga Bapak, Ibu, semuanya. Para peserta deklat analisis sistem tenaga listrik menggunakan software etap yang saya hormati. Ini saya lihat di partisipan ada 73, sekitar mungkin 70-an ini ya. Dikurangi dengan saya, Pak Ali, dan Mbak Dia Ayu tadi ya, sekitar 70 perserta. Luar biasa ini, saya enggak tahu nih dari mana saja ini. Apakah hanya Jogja atau mungkin di seluruh Indonesia ini ya. Karena saya tidak mengikuti tadi. Mohon maaf, ini hari ini acaranya sungguh padat sekali ya. Ini tadi saya merangkep tiga acara ini. menghidupkan HP. Dan saya ini barusan selesai untuk menyambut mahasiswa baru di program studi D4 teknik elektro. Tadi juga tidak sempat untuk berdialog ya. Karena sudah jam 10 lebih tadi, padahal di jadwal jam 10. Sehingga tadi saya sudah sampaikan, dan ternyata juga tidak ada yang bertanya, karena memang saya sudah sampaikan di awal. Setelah acara dengan mahasiswa baru, ada acara ini ya, untuk sharing bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Baik, Bapak-Ibu, perkenankan saya untuk secara screen ya. Nah ini enggak tahu nih apakah apa yang saya sampaikan tadi ini nanti sudah disampaikan Pak Ali tadi atau belum ya, saya juga tidak tahu ya. Baik, Bapak dan ibu, apakah sudah bisa dilihat ya materi presentasi saya? Tinggi Pak, sudah. Bapak dan ibu, sesuai dengan rundown dan materi yang diberikan di kesempatan pagi hari ini, saya kebagian materi tentang komponen sistem tenaga listrik ya, paling kali tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali tentang sistem tenaga listriknya. Jadi kalau membicarakan sistem tenaga listrik, mestinya juga membicarakan komponen-komponennya ya. Nanti kalau ini apa ya, mirip-mirip ya, enggak apa-apa ya. Baik, Pak Bapak dan ibu yang saya hormati, sistem tenaga listrik ini kan agak empat bagian ya. Walaupun mungkin sistem tenaga listrik itu ya tergantung dari cakupannya ya, luas atau tidaknya sistem tenaga listrik itu. Pada intinya bahwa sistem tenaga listrik itu adalah dari sumber ya, dari sumber listriknya atau yang membangkitkan listrik sampai ke konsumen ya. Kalau sistem tenaga listrik itu besar, misalnya sistem tenaga listrik yang paling besar di Indonesia itu kan sistem tenaga listrik Jawa, Madura, Bali ya. Ya berarti ada empat bagian ini ya. Ada pusat tembangkit listrik, kemudian disalurkan sampai ke konsumen itu menggunakan beberapa bagian, yaitu bagian saluran transmisi yang pada intinya adalah menggunakan tegangan tinggi atau bahkan di atasnya bisa tegangan ekstra tinggi maupun tegangan ultra tinggi. Nah kalau di Indonesia baru sampai ke tegangan ekstra tinggi, yang paling tinggi adalah 500 KV. Di Indonesia ada tiga macam tegangan ya, 500 KV, 150 KV, dan 70 KV. Sehingga ada tiga layer ya di sistem tenaga listrik. Kemudian bagian yang ketiga adalah sistem distribusi, nanti distribusi primer dan sekunder, dan di pemanfaatan tenaga listrik nanti ada tiga kelompok besar. Nah kalau digambarkan ya seperti ini ya Bapak dan Ibu, sistem tenaga listrik itu ada bagian pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Di mana di pembangkitan itu ya terjadi dari berbagai jenis pembangkit. Ada PLT, A, PLT, D, PLT, P, PLT, G, PLT, U, dan PLT, GU. Dan bahkan sekarang dan ke depan, ini pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan nanti akan semakin banyak. Misalnya, misalnya pembangkit dari solar cell, foto voltaik atau PLT, B, Pusat Listrik Tenaga Bayu, dan yang lain-lainnya. Jadi kecenderungan yang akan datang itu menggunakan pembangkit yang ramah lingkungan, yaitu energi baru terbarukan. Kemudian dari pembangkit, yang biasanya ini adalah tegangannya berkisar antara 6 kV sampai dengan 27 kV sekarang, yang paling tinggi untuk pembangkit dengan kapasitas 1000 MW itu keluaran dari pembangkit adalah 27 kV. Nah, kemudian ini dinaikkan, dinaikkan menggunakan trafo, yaitu di gardu induk, gardu induk di sisi pembangkit, yaitu berisi trafo, penaik tegangan atau step up, agar disesuaikan dengan tegangan di transmisi. Misalnya contohnya ini adalah 150. Atau bisa juga untuk yang sistem 500, ya dinaikkan ke 500 kV. Kemudian nanti sampai di pusat-pusat beban, di kota, di pinggiran kota, nanti ada gardu induk di sisi konsumen, yaitu menurunkan tegangan yang tadinya dinaikkan, diturunkan kembali. Karena sudah dekat dengan konsumen, karena pembangkit-pembangkit ini kan dibangkitkan, itu jauh dari konsumen, dan biasanya ada di tengah hutan, kalau itu PLTA, di gunung, kemudian kalau PLTU atau PLTGU, itu ada di pinggir-pinggir laut atau di pantai. Karena jaraknya panjang, supaya mengurangi losis, maka dibuatlah saluran transmisi dengan tegangan tinggi. Ini semakin tinggi akan semakin bagus, karena losisnya akan semakin kecil. Kenapa losisnya semakin kecil? Karena dengan daya yang dibangkitkan oleh generator itu sama, kalau tegangannya dinaikkan, arusnya nanti akan turun. Kalau arusnya turun atau kecil, berarti losisnya adalah juga kecil, karena losis itu adalah formulanya I kuadrat kalikan RR saluran. Jadi selain itu juga dengan kecilnya arus, maka penghantar-penghantar yang digunakan di saluran transmisi itu bisa menggunakan penghantar yang relatif lebih kecil dan lebih murah. Kenapa ini perlu menggunakan saluran transmisi? Yang kalau dilihat, ini dinaikkan kok diturunkan lagi? Padahal ini perlu investasi yang besar untuk keperluan itu. Karena, ya tadi, untuk menurunkan losisnya. Nah, kemudian setelah itu di-distribusi. Distribusi itu ada distribusi primer yang menggunakan tegangan menengah 20 kb dan tegangan rendah, yaitu distribusi sekunder. Baru nanti ke konsumen-konsumen. Itu ada tiga kategori, yaitu kategori residensial atau rumah petangga, publik, dan sosial. Ini menggunakan tegangan rendah. Konsumen ini adalah tidak memiliki trafo. Trafonya tapi di jaringan, miliknya PLN. Ini untuk golongan konsumen, residensial, publik, dan untuk sosial. Sedangkan kelompok yang kedua adalah konsumen untuk bisnis atau untuk komersial. Ini adalah bisa kantor, gedung-gedung yang cukup tinggi, hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, itu dikelompokkan ke pelanggan kelompok kedua, yaitu kelompok bisnis. Cirinya apa? Cirinya adalah dia berlangganan tegangan menengah. Jangan menengah 20 kv. Dan konsumen bisnis ini harus menyediakan trafo sendiri. Jadi ini ada trafo. Trafo adalah trafo distribusi untuk menurunkan tegangan menengah itu ke tegangan rendah yang nanti digunakan untuk mensuplai peralatan-peralatan yang ada di gedung tersebut. Jadi cirinya itu. Nah, biasanya yang memiliki trafo sendiri itu minimal langganannya adalah 197 kv. Atau kalau dibelakkan sekitar 200 kv ke atas itu tergolong konsumen dengan kelompok bisnis. Untuk kelompok berikutnya adalah industri. Industri ini sebenarnya juga bisa di... Apa namanya? Di sini ada industri yang besar. Karena langsung berengganan 150 kv. Atau ini berupa kawasan industri ya. Misalnya kawasan industri di Jababrika ya. Di Cikarang misalnya. Atau kalau di Bali, di Nusa Dua Bali. Beberapa industri ya. Yang berlangganan tegangan tinggi. Yang kemudian digunakan di kawasan industri tersebut. Jadi ini. Jadi komponen sistem tenaga listrik ya. Nanti ada pembangkitnya. Ada pembangkit. Ada trafo. Ada saluran transmisi. Ada trafo step up. Kemudian ada saluran-saluran distribusi. Ada trafo distribusi. Dan ke pelanggan. Pelanggan itu nanti ya. Bisa berupa beban-beban penerangan. Atau beban-beban yang berupa pemanas. Atau beban-beban yang berupa motor ya. Jadi nanti kalau menggunakan etap. Ini harus dimodelkan dulu ya. Harus dimodelkan nanti. Pembangkit itu modelnya seperti apa. Nanti parameter-parameter pembangkit itu apa. Kemudian prafo. Juga parameter-parameternya ya. Apa saluran transmisi. Nanti parameter-parameternya apa. Misalnya R-nya berapa. X-nya berapa dan sebagainya. Nanti kalau beban ya dimodelkan. Misalnya bebannya itu apa. Kalau penerangan kan kosminya satu. Nanti dayanya berapa bot. Tapi kalau untuk beban-beban motor. Mungkin nanti adalah berupa beban motor. Yang diketahui nanti mungkin bisa KPA-nya. KPA-nya berapa. Kemudian faktor dayanya berapa. Seperti itu. Baik kita lanjutkan. Nah ini adalah contoh ya. Jadi ini adalah penyederaan dari yang tadi. Yang berupa simbol-simbol. Kalau nanti pembangkit nanti simbolnya seperti ini. Kalau prafo seperti ini. Nanti ya mengikuti simbol-simbol yang ada. Sudah ya karena ada beberapa simbol. Ada yang ini. Trafo itu ada yang bulat. Ada yang seperti belitan itu dua. Nanti mengikuti simbol yang digunakan. Kemudian nanti ya saluran transmisinya. Kemudian ada trafo distribusinya. Dan nanti ke beban atau ke pelanggan. Nah Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh ya. Komponen di dalam sistem tenaga retik. Yang tadi sudah saya sampaikan. Ada trafo. Ada generator. Kalau ini apa Bapak dan Ibu ini? Yang kotak-kotak ini. Busbar. Kotak ini kok Busbar. Pengaman Pak. Yang Busbar itu yang ini ya. Yang Busbar itu ini. Yang kotak ini adalah breaker ya. Circuit breaker atau PMT. Jadi nanti di setiap apa namanya saluran. Itu ada PMT-nya ini. Yang menuju ke Busbar itu ya. Nanti ada PMT-nya. Ini sebagai pengaman. Yang ini dikendalikan oleh relay-relay. Relay-relay itu nanti matanya banyak ya. Ada relay overload. Atau arus lebih. Ada under voltage. Under frekuensi relay. Dan sebagainya. Nanti ini mengendalikan ini. Membuka dan menutup ini. Jadi kalau misalnya nanti ada gangguan di sini. Maka ini harus. Pengaman yang paling dekat ini harus trip. Agar apa ya. Agar nanti. Yang lainnya itu tidak ikut mati. Makanya dibuat ini setiap. Anu ada. Apa namanya. Ada. CB-nya ya. Ini adalah untuk tegangan tinggi ya. Dan biasanya di salon transmisi itu adalah double circuit seperti ini. Karena apa? Karena ada ketentuan. Tentuan harus memenuhi standar atau kriteria. Kriteria N-1. Security. Apa. Kriteria security-nya. N-1. N-1 itu artinya apa? Ya kalau nanti ini ada gangguan masih ada jalur yang lain. Ada jalur yang lain. Nah oleh karena itu semua ya. Semua saluran biasanya adalah double circuit. Bahkan nanti kalau sudah salurannya itu terinterkoneksi. Ya satu dengan yang lain. Bahkan nanti bisa membentuk suatu jaringan yang berbentuk lingkaran atau ring. Ring itu nanti bisa kriterianya bisa. Bisa tidak hanya N-1. Bisa N-2. Jadi misalnya di Jawa-Madura Bali itu kan yang 500 kv itu kan sudah ring. Ada jalur utara, jalur selatan dan sudah dihubungkan antara jalur utara dan jalur selatan. Supaya keandalannya lebih tinggi. Ya kalau nanti ada saluran yang terganggu masih bisa disuplai dari saluran yang lain. Kalau nanti apa namanya. Kalau ini kan masih satu jalur ya. Nah ini masih satu jalur. Nah ini hanya penyederhanaan contoh saja sampai ke konsumen ini ya. Ini adalah teraku distribusi. Ini adalah teraku daya. Teraku daya itu adalah di tegangan tinggi di kadu-kadu untuk. Kalau ini adalah teraku distribusi. Yaitu di jaringan distribusi. Yaitu teraku tegangan menengah ke tegangan rendah. Dan ini adalah dibagi ke dalam beberapa cabang yang diamankan oleh pengamannya. Nah ini contoh ya. Bapak tadi kan hanya satu jalur saja dari apa namanya dari pembangkit ke konsumen. Nah ini supaya lebih andal dibuat ini. Dibuat ring seperti ini. Ini ada beberapa pembangkit. Kemudian ini ada gabi induk ke beban-beban-beban yang ini tersambung satu sama lain. Yang berbentuk lingkaran. Jadi kalau ada gangguan di sini. Karena di sini nanti ada tadi ada CB-nya. Di sini ada CB-nya. Ya yang putus sih CB-nya. Nanti tidak mempengaruhi yang lain. Ini masih tetap beroperasi. Kalau ada gangguan di sini. Yang gangguan ya di sini saja. Bisa yang di sini tidak. Di sini tidak. Karena sudah dibusahkan oleh CB-nya tadi. Jadi ini tujuan interkoneksi itu adalah untuk melingkatkan keandalan. Dan juga untuk melingkatkan efisiensi. Dan juga mutu dari tenaga listrik itu. Ini adalah contohnya. Nah ini. Tadi kan gambaran yang sederhana. Ini adalah contoh ya. Contoh konfigurasi jaringan 500 kp sistem Jawa-Bali itu seperti ini. Seperti ini. Jadi ini adalah pembangkit-pembangkitnya. Ini agak-gakak diunduk. Yang ini ke beban di sana. Kalau yang bulat-bulat ini. Ini adalah pembangkit-pembangkitnya. Ini pembangkit sebelah sini. Ini berarti di Suralaya. Ini SLI pembangkit yang paling besar di Jawa, Madura, Bali. Bahkan di Indonesia. Dengan banyak sekali pembangkitnya di sini. Bahkan sekarang ditambah lagi sampai nanti 10 generatornya di Suralaya. Yang memberikan kontribusi besar ya hampir 20%. 20% dari kebutuhan listrik di Jawa, Madura, Bali disuplai oleh pembangkit di Suralaya. Jadi ini saling terkait ya satu dengan yang lainnya. Ini kan ini adalah sibi-sibi. Ini sibi-sibi semuanya. Nanti bagaimana kalau nanti menganalisis menggunakan etap. Bagaimana untuk ini bagaimana apa namanya. aliran dayanya menuju kemana, dari mana, bisa dilihat di sini. Karena aliran daya itu setiap saat akan berubah. Jadi nanti kalau menganalisis ini berapa aliran dayanya dari satu pembangkit ke pembangkit yang lainnya. Atau dari pembangkit satu dengan ke gadu induk berapa. Nanti bisa digunakan, alis menggunakan etap. Tetap yang berarti nanti Anda harus membuat pemodelan dulu, menggambar dulu ini. Nanti pembangkit itu seperti apa. Dari single line diagram kemudian nanti Anda membuat pemodelannya di etap itu. Kalau sudah seperti ini, ini lebih rumit. Tapi bisa dilakukan dengan menggunakan etap itu. Kalau secara manual dihitung, menghitung aliran daya yang seperti ini, ini berbulan-bulan tidak akan selesai mengejarkannya. Tapi kalau menggunakan aplikasi, karena nanti kalau menggunakan analisis aliran daya itu kan tidak mudah. Itu kan ada semacam apa. Itu kan harus mengulang-ulang terus sampai nanti didapatkan harga yang sesuai. Oleh karena itu, untuk menganalisis ini harus menggunakan aplikasi. Harus menggunakan bantuan aplikasi yang salah satunya adalah menggunakan etap. Sekarang kita masuk ke komponen yang pertama, ke pembangkit. Pembangkit itu kalau digambarkan itu seperti ini, skemanya. Pembangkit kan bermacam-macam. Ada pembangkit yang berbasis hidup. Kemudian ini adalah berbasis termal dan nuklir. Sebenarnya nuklir itu kan sama juga pembangkit termal juga. Hanya bahan bakalnya adalah dari nuklir. Kalau ini kan bisa dari batu bara, bisa dari gas, bisa dari minyak, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini bisa menggunakan misalnya PLP, sampah. Bisa menggunakan sampah atau bisa menggunakan pelet dari olahan tumbuh-tumbuhan atau mungkin pohon-pohonan yang dibuat semacam pelet kemudian nanti untuk bahan bakar ini. Dan biasanya pelet itu nanti dicampur dengan batu bara. Karena untuk mengurangi batu bara, batu bara itu kan juga terbatas dan juga mahal. Nanti dicampur. Ini namanya co-firing nanti. Co-firing dicampur berapa persennya begitu. Ya mungkin tidak banyak. Mungkin 5 persennya atau 10 persennya menggunakan pelet hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau dari kebohonan itu ini untuk menghemat. Dan juga bisa memanfaatkan energi yang lain. Nah ini sama ya semua. Ini kan pengatur air di sini. Kalau nanti ini panas ya mengatur uap di sini. Nah ini lah yang mengatur ini yang ditemukan nanti ini adalah apa namanya. Governor ya. Governor ya. Governor. Untuk mengatur banyak sedikitnya bahan ini apa namanya uap. Atau banyak sedikitnya air. Kalau nanti bahan bakar ya mengatur banyak sedikitnya bahan bakar ke turbin. Nah ini nanti dilakukan secara otomatik. Dilakukan secara otomatik. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Jadi nanti mengatur generator itu bisa diisi dari sini. Di samping itu nanti di generator juga bisa diatur. Itu ya diatur. Pengaturnya kalau generator apa? Generator itu kan terdiri dari dua komponen ya. Stator dan rotornya. Atau belitan pembangkit GGL. Dan yang satunya adalah berupa penguat magnet. Ya nanti yang diatur adalah yang penguat magnet itu. Untuk mengatur nanti arus penguat magnet agar nanti tegangan yang dihasilkan bisa disesuaikan. Sehingga generator itu nanti diatur dengan dua cara. Yaitu dengan mengatur tadi governor dan mengatur penguat medan magnetnya. Yaitu yang dikenal dengan AVR. Automatic Voltage Rp10.000 atau pengatur tegangan. Dengan cara mengatur arus penguat magnetnya. Jadi generator dikendalikan dengan dua cara itu. Nah ini contoh ya. Contoh pembangkit listrik tenaga uap. Kirinya apa ya? Ini ada bahan bakarnya. Ini dibangun di pinggir laut. Atau di sungai-sungai yang besar. Yang bisa diakses oleh kapal yang untuk mengangkut bahan bakar ini. Selain itu juga pembangkit ini kan memerlukan air. Kepala yang dipanaskan adalah air yang ada di boiler ini. Itu kan juga harus diisi nanti ya diisi. Nanti walaupun ini siklus ya supaya nanti airnya tidak cepat habis. Siklus. Tapi kalau nanti berkurangkan butuh air juga. Selain itu air digunakan untuk ini. Untuk menginginkan di kondenser ini agar apa? Agar uap yang sudah digunakan untuk menggerakkan turbin itu bisa diolah kembali ya. Diolah melalui kondenser ini agar menjadi air lagi. Kemudian disirkulasikan ke sini lagi. Ini kan sirkulasi air. Dan sirkulasi apa? Uap. Jadi ini nanti uap diubah menjadi air. Kembalikan lagi terus. Seperti ini. Nanti ini dibuang panas apa namanya. Dibuang ke cerobong. Dan nanti turbin ini menggerakkan generator. Gerakkan menghasilkan listrik. Kemudian dikonekkan ke transformer. Dinaikkan tegangannya. Yang disambungkan ke transmisi. Ini contoh pembangkit tenaga air. Jadi ini nanti ada pengatur airnya juga. Dan air ini bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Dan lain-lainnya. Saya kira mungkin saya agak percepat saja. Ini contoh ya PLTA. PLTA di Merica. Besarnya sekian. PLTA saguling. Ini yang paling besar. PLTA saguling. Untuk 4x175. 175 untuk PLTA sudah besar. Tapi kalau PLTU sekarang sudah sampai ke 1000 MW. Di Indonesia itu PLTA banyak. Banyaknya itu. Jumlahnya paling banyak. Tetapi karena kapalitasnya relatif lebih kecil. Sehingga sumbangannya itu masih lebih besar yang PLTU. PLTU itu adalah paling besar sumbangannya. Untuk menyukai listrik di Jawa, Madura, dan Bali. Bahkan hampir semua. Hampir semua sistem tenaga listrik di luar negeri juga begitu. Ini contoh ya PLTA. PLTA itu ada dua PLTA tandu. Yang ada gangnya ditampung. Ini tergantung dari ketinggiannya ini. Semakin tinggi, kemudian semakin besar duitnya, nanti akan menghasilkan potensi menghasilkan energi listrik juga semakin besar. Jadi nanti generator yang mau dipasang ini disusukan dengan kemampuannya di sini, kapasitas itu. Kalau di sini kapasitasnya besar, nanti bisa membangun generator dengan kapasitas yang besar juga. Juga tergantung dari tolbin. Ingat ini ya, yang namanya hukum kekalanan energi tetap berlaku di sini. Ini ya, jadi ini enggak bisa kalau kita membuat atau memasang generator yang besar, tapi ini enggak mampu untuk mengerakkan turbin. Turbin ini enggak mampu mengerakkan generator. Nah, yang jelis yang kedua adalah PLTA air. PLTA air tapi tanpa tandu. Namanya runoff rifle dari sungai langsung. Jadi tandu tapi hanya kecil untuk harian saja. Ini juga PLTA tapi berbeda konstruksi ini tadi itu horizontal ini vertikal. Ini contoh PLTU. PLTU itu ini tandanya ada cerobong seperti ini. Kita lihat ini kan dua ya. Satu menara tapi dua lubang. Berarti ini ya dua pembangkit. Ini juga dua. Berarti ini walaupun ini dua, tapi ini ada empat unit tempat. Ini contoh PLTU Suralaya. Ini ada banyak sekali cerobongnya. Dan ini satu, ini dua. Ada dua. Jadi ada beberapa ini. Jadi ini empat kali empat ratus. Berarti ini dua, ini empat ratus. Yang ini enam ratus kan berarti lebih tinggi. Tiga berarti ini satu, satu cerobong, satu pembangkit. Berarti semuanya ada tujuh unit. Ini adalah gas. Ini adalah dengan membangkit gas, dengan turbin gas. Kemudian kalau gas ya ini. Gas itu harus ada kompresornya dulu untuk memanfaatkan. Kemudian nanti dilumpankan ke ruang bakarnya. Ruang bakar itu kan nanti ada. Di sini ada udara, ada bahan bakar. Ya, pembakaran yang bagus nanti kan kombinasi ini. Kan ada tiga, segitiga api itu ya. Ada bahan bakar, ada udara. Sehingga nanti pembakarannya bagus yang akan menggerakkan turbin. Turbin akan menggerakkan generator. Nah, ini contohnya PLTG. Nah, kalau ini PLTGU. Jadi gabungan. Gas dan uap. Biasanya beberapa gas, dua atau tiga gas. Yang satu adalah uap. Jadi ini gas buang yang ada di sini itu masih dimanfaatkan untuk PLTGU. Ini ada semacam boiler. Tapi kalau di PLTGU bukan boiler namanya. Tapi ini HRSG. HRSG ya. HRSG. Ini semacam boiler. Ini nanti untuk menggerakkan turbin uap. Jadi ada dua di sini. Ada dua. Ini adalah turbin gas menggerakkan generator. Ini uap yang menggerakkan generator. Ini untuk PLTGU. PLTGU. Nah, biasanya PLTGU ini tiga gas. Nah, sisanya ini masih bisa digunakan untuk memanaskan air di HRSG. Kemudian untuk menggerakkan turbin uap. dan bisa untuk menggerakkan generator. Contohnya ini. Nah, contohnya. PLTGU. Nah, ini HRSG itu. Heat Recovering Generator. Semacam boiler. Bentuknya ini. Berarti kalau tiga, ya ini tiga sini. Kemudian yang berikutnya adalah PLTP. Pusat listrik tenaga panas bumi. Biasanya ini ada di pegunungan-pegunungan. Kalau di Jawa Tengah, ya ada di Dieng. Nah, PLTP termasuk pembangkit yang ini, energi baru terbarukan. Biasanya potensinya besar, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Masih sedikit. Ini adalah PLTP. PLTP ya kalau digambarkan siklusnya ya seperti ini. Jadi ngebur ke pusat tadi ya di bawah tanah. Tadi kan ini ya. Nah, ini kan di bawah ada mahma. Kemudian ini ada punggah. Ada air sehingga nanti ini memalaskan air yang ada di runggah itu. Kemudian ini dipumpa ke atas. Nanti untuk memutarkan turbin. Dan nanti dikembalikan lagi ke bawah. Diinjeksi kan ke bawah lagi. Supaya nanti tidak habis airnya juga. Ini ada siklus di sini. Tapi tidak semudah ini nanti. Nanti disaring, disaring, dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya ini. Ini dipumpa sana ya. Ini ditampung. Uap yang bersih langsung ke turbin. Tapi di ini kan dibesahkan. Yang kotor nanti bisa digunakan untuk keteluan. Bisa dimanfaatkan. Bisa untuk sender air panas dan setelah keringnya. Kemudian setelah turbin. Nah, ini dikembalikan lagi. Digimikan, jadikan air lagi. Disuntikkan ke bawah lagi. Sehingga akan terjadi siklus yang tertutup seperti di PLTU tadi. Nah, sekarang yang lagi ngetrend adalah ini yang sekarang didorong oleh pemerintah untuk memanfaatkan tenaga surya ya. Menggunakan PV panel ya. Photo voltage panel. Ini bisa, ini skalanya bisa rumah. Setiap rumah bisa memasang ini. Namanya rooftop yang biasanya. Nah, karena dipasang di atas ya, di, apa namanya, di tank gitu ya. Namanya rooftop. Dan nanti ini bisa on-grid ya. Ini bisa off-grid, bisa on-grid. Yang off-grid ya dipakai untuk sendiri. Nah, kalau on-grid nanti ini disambungkan dengan jaringan PLN. Nah, di sini nanti akan terjadi transaksi jual-beli ya antara konsumen dengan PLN. Ketika, ini kan, apa, produksi PV panel kan sudah tertentu ya. Misalnya kita memasang berapa kawipik, misalnya 5 kawipik. Tapi suatu saat hanya digunakan 3 kawip, kan sisa 2 ya. Nah, nanti bisa dijual ke PLN. Dijual itu tidak, kita tidak menerima uang ya. Tidak menerima uang. Tapi nanti diperhitungkan ketika kita ini memanfaatkan dari PLN. Suatu saat kita kekurangan, kita ngambil dari PLN. Nah, nanti diperhitungkan untuk mengurangi tagian dari PLN itu. Nah, diperhitungkan berapa persen. Karena bisnis ya. Jadi, yang diperhitungkan hanya sekitar 65 persen. Jadi, kalau kita jual, misalnya 1 kawipik itu misalnya 1.000 rupiah, misalnya supaya mudah. Nanti kalau kita jual itu tidak dihitung 1.000 rupiah, tapi dihitung hanya 650. Dan itu tidak bisa dibayarkan secara tes, tapi hanya untuk mengurangi tagian dari PLN itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang makanya ada perubahan ya. Ini didorong karena bahwa pembangkit-pembangkit yang saya sebutkan tadi, yang terbesar yaitu pembangkit PLTU, itu kan tidak ramah lingkungan. menghasilkan CO2 yang besar. Padahal CO2 nanti akan mengakibatkan efek gas rumah kaca, sehingga nanti pemanasan global terjadi. Kalau pemanasan global nanti musimnya juga tidak keharuan, yang nanti akan bisa mengakibatkan berbagai macam anomali-anomali dan bencana-bencana. Sehingga ke depan ini sudah ada kesepakatan di seluruh dunia melalui talis agreement itu untuk mengurangi tadi pembangkit-pembangkit yang tidak ramah lingkungan diganti dengan EBT. Salah satunya adalah PP panel. Sekarang kalau ini PP panel banyak digunakan, jadi ini berubah. Yang tadinya konsumen, sekarang ini kan juga bisa menjual. Jadi namanya bukan konsumen lagi, tapi prosumer sekarang. Tidak konsumer, tapi prosumer. Dia mengkonsumsi listrik dari PLN, tetapi juga sebagai produsen. Jadi namanya adalah prosumer. Ini ke depan ini nanti trennya akan semakin meningkat. Kemudian ini PLTB. Supaya tidak sama dengan air, maka singkatannya PLTB. bayi dan ini sudah dibangun di beberapa tempat di Sulawesi, yaitu di Sitrap dan di Tolo. Tolo. Tahu di Jogja, di Pantai Selatan, katanya mau dibangun tapi sampai saat ini kok belum ada realisasi. Nah ini contoh pembangkit. Ini generatornya. Ini Tolo B-nya. Ini PLTB, ya. Turbin dan generator. Nah yang ada di pembangkit itu kira-kira gambarannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Komponen utamanya adalah generator, yang digunakan itu namanya adalah generator sinkron. Kemudian turbin dan peralatan-peralatan pendukungnya, termasuk tadi governor-nya untuk mengontrol kecepatan turbin dan juga kecepatan generator ini. Kemudian kontrol tadi untuk mengatur tegangan AVR-nya dan juga peralatan-peralatan pendukung yang lainnya untuk pengamanannya. Kemudian kontrolnya dan ini ada trafonya untuk menaikkan tegangan yang nanti disambungkan ke jaringan transmisi. Jadi kira-kira gambarannya itu seperti ini kalau ada di pembangkit. Ini ruang kontrolnya. Jadi di pembangkit itu ada listrik DC-nya yang digunakan untuk eksitasi ini dan juga untuk keperluan kontrol-kontrol. Nah, nanti di generator itu ada dua hal. Dua hal. Pengaturan tadi yang dilakukan oleh governor dan juga yang dilakukan oleh APR. Sebenarnya ini nanti kaitannya apa? Nanti kalau kita mengatur governor, ini kaitannya dengan mengatur putaran. Nah, kalau putaran nanti kaitannya dengan frekuensi. Kalau frekuensi nanti kaitannya dengan ini ya, daya aktif atau word. Jadi word itu nanti terkait dengan perubahan frekuensi. Perubahan frekuensi nanti kaitannya dengan pengaturan putaran. Nah, putaran ini diatur oleh keperluan frekuensi. Nah, di sisi lain nanti ada daya reaktif. Kaval ya. Atau kafal atau M4. Nah, kafal itu nanti kaitannya dengan perubahan tegangan. Nah, perubahan tegangan. Nah, ini nanti ada pengaturannya. Pengaturannya namanya adalah APR tapi. Di mana APR itu sesungguhnya adalah mengatur eksipasi dari generator. Jadi ada dua kontroler yang ada di generator, yaitu governor dan APR. APR yang mempunyai peran masing-masing. Dan ini kerjanya adalah otomatik. Karena untuk mempertahankan, untuk mempertahankan governor itu supaya frekuensinya itu stabil. Demikian juga APR juga kerjanya adalah otomatik. Supaya mempertahankan atau kestabilan dari tegangan dari generator. Ini penting dua komponen ini. Kenapa? Yang namanya sistem tenaga listrik itu kan sumber listrik pembangkit itu kan melayani konsumen. Sedangkan konsumen itu adalah dia bebas saja. Sehingga konsumen itu mau menghidupkan lampu, menghidupkan peralatan listrik, ya bebas. Sehingga besarnya beban itu fluktuat itu tidak bisa ditentukan. Yang bisa adalah dengan cara melihat pola-polanya, karakteristiknya. Nah, oleh karena itu menjadi PR bagaimana supaya pembangkit itu bisa mengikuti pola dari beban tadi. Karena intinya sistem tenaga listrik itu sudah dibuat seimbang. Jadi berapa yang dibutuhkan konsumen, ya dibangkitkan, ya sebesar yang dibutuhkan konsumen itu. Tidak boleh lebih, tidak boleh pulang. Nah, kalau lebih nanti ada pengaturnya ini. Pengaturnya governor. Dan juga pengaturnya AVR. Misalnya ya suatu saat bebannya besar. Pembangkitnya tidak mencukupi. Atau apa namanya bebannya meningkat. Kalau meningkat itu nanti cirinya apa? Cirinya adalah frekuensinya mesti turun. Jadi kalau bebannya lebih besar dari suplenya itu nanti frekuensinya turun. Dan tegangannya juga turun. Nah, supaya stabil karena dibuat seimbang di dalam sistem itu. Maka secara otomatik nanti governor ini akan membuka secara otomatik. Kemudian bahan bakar tadi masuk sehingga putaran bisa distabilkan lagi. Kalau nanti turun juga nanti akan mengikuti penurunan tadi di sensing. Di sensing, di governor sehingga nanti katup di governor ini akan lebih menutup. Sehingga suplai bahan bakar akan berkurang begitu seterusnya. Jadi supaya mempertahankan kesetimbangan antara beban dan suplenya. Antara demand dan samplingnya itu seimbang. Memang dibuat seimbang. Demikian juga ini kalau nanti tegangannya turun. nanti akan di sensing. Sehingga nanti ke APR akan bekerja. Akan menambah arus ke penguat magnet. Sehingga nanti tegangannya akan naik kembali. Sehingga stabil kembali. Jadi kedua alat ini sangat penting untuk menstabilkan. Sehingga nanti di sistem tenaga listrik itu. Kalau digambarkan dengan blok diagram ini. Ada dua APR dan governor ini sebagai pengontrol. kalau APR nanti mengatur i medannya, i filnya, i medan penguat magnetnya. Nah nanti terkait dengan tegangannya. Untuk memperbaiki tegangan, menstabilkan tegangan. Dan nanti tergantung dengan key. Key itu adalah kafal. Kalau mau menaikkan tegangan, kafalnya nanti juga naik. Membutuhkan kafal yang lebih besar. Untuk bisa memperbaiki tegangan atau menaikkan tegangan. Nah di sisi lain ada grovernur. Grovernur ini kaitannya dengan torsi. Kaitannya dengan bahan bakar. Kalau PLT1 banyak sedikitnya uap yang masuk ke turbinnya. Semakin banyak uapnya juga bahan bakalnya yang diperlukan juga semakin banyak. Nah kalau governor itu nanti ya untuk mengatur ini frekuensi. Untuk menstabilkan frekuensi. Dan ini nanti terkait dengan vote P. dayanya. Jadi kalau kita nambah bahan bakar ya. Nanti daya dari gerator itu akan tambah besar. Mohon maaf Pak Hartoyo. Ya. Ya karena waktu sudah mau jam atas. Ini Pak kita break dulu ya. Nanti jam 13.30 kita mulai lagi. Jadi dari jam saat ini. Nanti siapa Mbak? Nanti siapa Mbak? Nanti siapa Mbak? Nanti siapa Mbak? Igin bertanya boleh Pak? Masih Pak. Oh iya iya. Silahkan boleh. Saya dulu alumni Bapak Buliling. Pak siapanya? Pak Bintang Pak. Bintang. Dulu yang uji Bapak. Wah iya iya. Tahun berapa? Sekarang di Celegon Pak. Nggak ada di Celegon. Oh iya iya. Pak Bintang Ramadhan. Wah saya nggak ingat ya. Coba anehnya. Kurang agak tinggi sedikit. Anehnya. Pajahnya belum kelihatan. Ya lupa-lupa ingat. Ya gimana? Silahkan. Silahkan Pak Bintang. Di situ ada AVR itu maksudnya itu pakai program bahasa siap atau gimana Pak? Buat kontrolnya itu Pak. Gimana? Di situ kan ada AVR buat kontrol. Itu apakah pakai program bahasa siap atau program? Oh AVR itu berupa komponen-komponen elektronik ya? Elektronik ya. Bisa tidak perlu menggunakan program. Karena secara kontrol elektronik saja itu. Berupa A, T-Restore, kayak gitu ya. Jadi tidak. Kan AVR mikrocontroller Mas Bintang. Jadi yang ditanyakan Pak Bintang itu AVR mikrocontroller Pak Artoyong. Oh iya iya. Jadi AVR itu di mikro ada itu namanya AVR. Tapi ini bukan. AVR itu Automatic Voltage Controller Mas Bintang ya. Oh iya Pak. Regulator ya. Automatic Voltage Control itu aja. Ya regulator. Jadi dia akan mengatur ya. akan mengatur untuk mensuplai arus penguatan magnet. Ya kalau saya anu ya ini gambarannya disini. Nah ini loh Mas. Jadi ini voltage regulator. Jadi bagaimana ini mengaturnya. Jadi misalnya ini ya tadi ini kan generatornya. Ini lilitan pembangkit tegangannya. Kemudian ini dibebani misalnya ya. Dibebani kalau bebannya besar berarti arusnya besar enggak masih. Arusnya besar kan arusnya naik ya. Ya itu disensing oleh ini. Nah disini ada sensornya ya. Berupa apa. Trafo arus dan trafo tegangan. Kemudian masuk ke sini. Ke rangkaian ini. Kalau ini AC kemudian ini disisikan dulu ya. Ini kan tegangan AC. Kemudian ini masuk disisikan dulu. Kemudian masuk ke AVR. AVR ini adalah nanti membandingkan antar tegangan yang disini. Kalau ini naik nanti tegangan disini juga akan naik ya. Ini nanti akan membandingkan ada tegangan referensinya. Ada tegangan referensinya berarti kalau ini naik. Ini arus yang kesana ke exciter juga akan bertambah besar mas. Nanti akan mempengaruhi ini apa namanya penguatannya itu. Sehingga nanti distabilkan lagi gitu ya. Tegangannya. Kalau tadi ini arusnya besar tegangannya akan turun ya. Tegangannya turun nanti ini kurang. Berarti ini nanti akan menambah apa namanya eksitasinya nanti stabil lagi. Demikian juga sebaliknya. Kalau nanti bebannya ringan gitu ya. Ringan berarti kan arusnya kecil. Nah arusnya kecil nanti juga disensing disini. Ini nanti tegangannya jadi kecil. Sehingga nanti ini dibandingkan dengan referensinya. Nanti akan menambahkan arus penguat. Sehingga nanti akan menstabilkan lagi. Kita kira begitu Mas Bintang ya. Ini AVR Automatic Voltage Regulator. Siap. Terima kasih Pak Pak Toyo. Terima kasih Mas Bintang atas pertanyaannya dan Pak Hartoyo. Kita break dulu ya untuk sesi kali ini. Nanti jam 13.30 kita lanjutkan lagi dengan pemaparan materi yang belum selesai dari Pak Hartoyo. Begitu. Ya. Baik. Kita istirahat dulu ya. Istirahat di Soma dulu sampai 13.30. Kita istirahat nanti pukul 13.30 kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartoyo. Kepada para peserta pelatihan nanti bisa keluar dulu dan nanti masuk lagi jam 13.30. Begitu ya. Terima kasih. Oke, Bu Ayu. Terima kasih. Biko makannya nggak pasirak nyodoh kalau kecil. Bik Gunting. Itu jauh. Bik Gunting. Bik Gunting. Osman mau sisi di mana? Bik Gunting. Bik Gunting. Bik Gunting. Bik Gunting. Bik Gunting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! udah selesai ya Mas Arief di istirahat kayaknya curu makan lupa kopi-brit seneknya ada nggak nih ada sisi Pak seneknya di Pak Usman gusen Pak Maneh Pak kemana ini ya Halo Pak masuk Pak seneknya Pak Usman seneknya di gusen Pak besok Insyaallah ada terpes tiba-tiba Ibu yang terpilih Pak Usman lagi dibanggar Bapak buka elektro ya ya Mas ini Mas masih ingat saya Pak Usman Mas ini oh masih Mas masih mulang di mana mulang di rumah di rumah ayo saya dulu ya nanti lagi oh oh selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.